Spirit Vessel Season 51, Cincin Peringkat 3 Ledakan Aura hitam kematian melonjak ke depan seperti tirai malam yang bergulir, menyebabkan pembuluh darah naga bergolak tanpa henti. Ini adalah aura kematian yang menakutkan yang menghantam bejana kuno. Feng Feiyun harus memotong pergelangan tangannya dan memercikkan darahnya untuk menyalakan api untuk memadamkan energi kematian di sekitarnya. Ledakan Seorang prajurit kematian terbang di atas kepala Feng Feiyun dan menabrak dinding batu yang kokoh. Tubuhnya tertanam ke dinding. Feng Feiyun sedikit melirik ke dinding batu di sebelah Dragon Vein dan sedikit terkejut. Itu adalah mayat Wan Huasu, raksasa yang sebenarnya ah. Pemimpin pavilion senyum kecantikan telah jatuh ke dalam pembuluh darah naga. Bahaya di depan mampu membunuh raksasa, jadi Feng Feiyun ragu-ragu dan tidak tahu apakah dia harus terus maju atau tidak. Tangisan binatang roh seribu tahun terus bergema. Itu sangat menakutkan. Bom, boom. Binatang roh yang tampak seperti naga banjir emas melarikan diri dari jauh. Ketiga kepalanya telah dipotong, enam dari delapan cakarnya telah patah, dan tubuhnya telah dipotong menjadi dua. Hanya sebagian tubuhnya, yang panjangnya beberapa puluh meter, masih kabur. Binatang buas memiliki kekuatan hidup yang kuat. Bahkan jika kepalanya dipotong, selama roh binatang buas di dalam tubuhnya tidak hancur, ia tidak akan mati. Ini adalah pemandangan yang agak menakutkan. Di atas lautan emas, tubuh makhluk roh berusia seribu tahun itu telah terbelah menjadi dua. Tiga kepalanya telah jatuh, dan darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur. Namun, itu masih melarikan diri seperti binatang buas yang melarikan diri dari neraka. Binatang roh seribu tahun ini terluka parah. Asap hitam mengepul dari lukanya saat energi kematian dan energi jahat menyerang tubuhnya. Tubuh makhluk roh seribu tahun bahkan lebih kuat dari raksasa, dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Meskipun berhasil melarikan diri, ia tidak bisa memurnikan energi jahat di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, ia tetap tidak bisa, tidak lolos dari kematian. Feng Feiyun menatap sungai emas dari jauh. Binatang roh yang dipenggal itu berlari tanpa arah. Meskipun makhluk roh seribu tahun itu terluka parah dengan energi jahat di dalam tubuhnya, ia tidak dapat mengerahkan 10% kekuatannya. Namun, itu masih bukan sesuatu yang bisa ditekan Feng Feiyun saat ini. Bahkan dengan perintah raja, dia masih tidak bisa mengalahkan binatang yang terluka ini. Kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Itu pasti energi jahat yang menghancurkan kekuatan hidupnya. Paling-paling, dalam satu jam, ia akan kehilangan 99% dari kekuatan hidupnya. Pada saat itu, saya akan mengeluarkan roh binatang buas dari tubuhnya. Jiwa binatang roh seribu tahun seharusnya cukup untuk meningkatkan cincin roh tak terbatas ke peringkat ketiga. Feng Feiyun menjadi bersemangat, tapi dia masih tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia masih menonton. Seperti yang diharapkan Feng Feiyun, setelah satu jam, kecepatan makhluk roh seribu tahun menjadi semakin lambat. Seolah-olah itu terjebak dalam rawa. Kulitnya menjadi hitam saat energi jahat memasuki tubuhnya, menyebabkan kekuatan hidupnya terkuras abis. Energi kematian yang begitu kuat, bahkan binatang roh seribu tahun tidak bisa menghentikannya. Feng Feiyun mengeluarkan perintah raja dan langsung menebas ke arah makhluk roh seribu tahun. Perintah raja memancarkan kecemerlangan emas dan membelah tubuh makhluk roh seribu tahun menjadi dua bagian. Ledakan. Jiwa pejuang binatang spiritual sepanjang 70 meter terbang keluar dari dalam. Itu memiliki tiga kepala, delapan cakar, dan tiga pasang sayap. Itu bersinar terang dan kekuatannya sangat menakutkan. Jiwa binatang roh seribu tahun masih sangat kuat. Jika bukan karena energi jahat yang menyerang jiwanya dan menghabiskan energinya, Feng Feiyun tidak akan berani mendekatinya. Feng Feiyun menggunakan perintah raja untuk melawan jiwa binatang buas yang kelelahan. Jiwa menjadi semakin lemah, dan lolongannya menjadi semakin lembut. Segera, itu akan ditekan oleh perintah raja. Tidak bagus, kekuatan perintah raja juga melemah. Perintah raja membawa kehendak raja ilahi. Untuk mengaktifkan kehendak raja ilahi sebelumnya dan meledak dengan serangan yang kuat, diperlukan batu roh sebagai sumber energi. Kekuatan spirit seton di dalam King's Order hampir habis. Feng Feiyun segera menyimpan perintah raja dan mengaktifkan semua jiwa binatang buas di tubuhnya. Mereka berkumpul di lengannya dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju jiwa binatang buas. Feng Feiyun tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat dan terus menyerang. Setiap kali dia meninju, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya. Setelah 78 pukulan, jiwa binatang roh seribu tahun berada di ambang kematian dan tidak bisa bergerak. Feng Feiyun juga terengah-engah. Roh ki di tubuhnya sangat terkuras. Itu tidak mudah untuk berurusan dengan jiwa binatang roh seribu tahun. Biasanya, bahkan jika Feng Feiyun memiliki jiwa phoenix di tubuhnya, dia tidak akan mampu menekan jiwa binatang buas. Hari ini, Feng Feiyun memiliki keuntungan waktu dan tempat. Selain itu, makhluk roh seribu tahun itu terluka parah, jadi dia memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Feng Feiyun mengeluarkan Infinity Spirit Ring dan mengaktifkan enam diagram di dalamnya, menyebabkan mereka memancarkan cahaya hitam yang menakutkan. Formasi mulai bergerak di atas ring saat cahaya hitam menjadi semakin terang, berubah menjadi matahari hitam. Membuka Feng Feiyun menyalurkan aura bejana kuno untuk menekan cincin itu. Dia dengan paksa membuka celah pada cincin roh tak terbatas dan menciptakan pusaran hisap untuk menyedot jiwa binatang roh seribu tahun di dalamnya. Aku harus menerobos ke peringkat ketiga. Aku harus menerobos ke peringkat ketiga. Feng Feiyun bergumam. Ada perbedaan mendasar antara senjata roh kelas 3 dan senjata roh kelas 2. Perbedaan kekuatan sangat besar, seperti perbedaan antara anak laki-laki berusia 12 atau 13 tahun dan bayi. Di sisi lain, senjata roh kelas 4 adalah panglima perang bersenjata lengkap. Perbedaan kekuatan pertempuran terlalu besar. Satu peringkat seperti perbedaan antara langit dan bumi. Ini masih sedikit kurang. Roh jiwa binatang roh seribu tahun tidak bisa membuat cincin roh tak terbatas menjadi harta roh peringkat ketiga. Itu masih satu tingkat lagi. Feng Feiyun sedikit kecewa. Pada saat ini, cincin roh tak terbatas berada di puncak peringkat kedua. Itu hanya selebar rambut dari harta roh peringkat ketiga, tapi ada perbedaan mendasar dalam kekuatan. Satu berada di langit sementara yang lain berada di tanah. Batu roh sutra emas. Sebuah cahaya melintas di benak Feng Feiyun saat dia memikirkan batu roh sutra emas. Batu roh sutra emas memiliki spiritualitas yang sangat kuat, terutama sutra emas di dalamnya. Itu benar-benar akar roh. Hanya satu sutra emas yang dibutuhkan untuk harta roh semu untuk melahirkan spiritualitasnya sendiri dan menjadi harta roh peringkat pertama. Pada saat ini, cincin roh tak terbatas telah mencapai puncak peringkat kedua. Itu hanya membutuhkan seutas spiritualitas sebelum bisa memasuki ambang peringkat ketiga. Spiritualitas batu roh sutra emas dapat memungkinkannya untuk sepenuhnya masuk ke jajaran harta roh peringkat ketiga. Feng Feiyun dengan cepat mengeluarkan batu roh sutra emas. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mengeluarkan sutra emas setipis rambut. Dia sekali lagi membuka pintu roh cincin roh tak terbatas dan memasukkan sutra emas ini ke dalamnya. Setelah sutra emas memasuki harta roh, dengan cepat meleleh dan berubah menjadi lautan emas yang penuh dengan spiritualitas. Spiritualitasnya telah meningkat satu tingkat. Feng Feiyun bahkan lebih gembira. Dia dengan cepat memasukkan sutra emas kedua ke dalam cincin roh tak terbatas, diikuti oleh yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ledakan. Cincin roh tak terbatas akhirnya mengalami transformasi. Suara surgawi dan lolongan binatang datang dari dalam. Cincin roh tak terbatas terbang keluar dari tangan Feng Feiyun dan terus berputar, mengeluarkan suara, ding-ding, seolah-olah itu bahagia. Cincin roh tak terbatas telah mencapai tingkat harta karun roh peringkat ketiga. Kenam diagram pada Infinity Spirit Ring menjadi semakin nyata. Seolah-olah mereka mengembun menjadi enam dunia besar dengan aura yang menakutkan. Feng Feiyun menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya untuk membangkitkan cincin roh tak terbatas. Formasi diaktifkan, dan seberkas cahaya roh ditembakkan. Itu terbang sejauh 800 mil dan membunuh binatang aneh berusia 800 tahun yang terendam di Dragon Vein. Haha, Feng Feiyun tertawa terbahak-bahak. Dengan harta roh peringkat ketiga ini, kecakapan bertarungnya telah meningkat pesat. Dia sekarang memiliki modal untuk bersaing dengan orang-orang di daftar jenius sejarah atas. Feng Feiyun pergi ke sebelah mayat binatang roh dan mengeluarkan pedang batunya. Dia kemudian mengeluarkan inti roh seukuran kepalan tangan dari mayat itu. Hanya tubuh binatang roh yang bisa melahirkan, inti roh. Ini mirip dengan istana dan Tian dan Valet seorang kultifator. Itu berisi energi roh paling murni dan hukum dao dari binatang roh. Inti roh hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Pada akhirnya, bahkan binatang roh pun sangat langka di dinasti jin. Mampu membunuh makhluk roh dan mencuri inti rohnya bahkan lebih langka. Dengan inti ini, saya yakin bisa mencapai mandat surga tingkat ketiga dalam dua hari. Kultifasi Feng Feiyun sudah cukup, satu-satunya kekurangannya adalah jumlah energi roh di tubuhnya. Binatang roh memiliki inti dengan energi murni yang dapat dengan mudah diserap oleh tubuh manusia. Ini akan memungkinkan energi ungu di tubuh Feng Feiyun tumbuh dengan cepat. Saat ini, Feng Feiyun memiliki 73 ribu helai energi ungu. Selama dia bisa mengolah 100 ribu helai, dia akan bisa mencapai mandat surga tingkat ketiga. Begitu itu terjadi, Feng Feiyun akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para jenius tertinggi di daftar teratas. Mayoritas jenius ini terjebak di mandat surga tingkat keempat. Bakat Feng Feiyun lebih tinggi dari bakat mereka. Dengan Immortal Phoenix Pisic dan Myriad Beast Pisic, dia hanya perlu mencapai mandat surga tingkat ketiga untuk dapat melampaui level dan bersaing melawan mereka. Feng Feiyun menyingkirkan intinya dan melihat ke arah pembuluh darah naga di kejauhan. Energi kematian melonjak di sana dengan kekuatan samar dan agung yang tersembunyi di dalamnya. Dia membuka Heavenly Phoenix Gaze dan melihat ke arah energi kematian. Cahaya tatapan surgawi menembus energi kematian dan melihat seorang wanita cantik duduk bersila di tengah-tengah pembuluh darah naga. Rambut hitamnya seperti air terjun, kulitnya seperti air musim gugur, dan tulangnya seperti batu giyok. Meskipun energi kematian melonjak di sekelilingnya, tubuhnya melonjak dengan cahaya putih suci, seperti peribulan. Dia menghirup kemegahan ilahi, menyerap energi spiritual di dalam pembuluh darah naga untuk memelihara tubuhnya sendiri. Dia menjadi semakin berkilau dan tembus cahaya. Luf! Feng Feiyun terkejut melihatnya duduk dalam pos semeditasi. Mengapa wanita jahat di bagian bawah ibu kota untuk menyerap energi pembuluh darah naga dan memurnikan mayat? Dia bahkan mengubah ahli patroli dari klan kerajaan menjadi budak mayat untuk melindunginya. Tiba-tiba, Feng Feiyun merasa tulangnya akan hancur. Sesuatu sedang menatapnya. Bab 502. Rasa bahaya membuatnya merasa seolah-olah ada pisau di punggungnya. Perasaan ini datang dari dasar pembuluh darah naga. Niat ilahi Feng Feiyun dengan jelas merasakannya. Kekuatan yang menakutkan langsung menuju ke Feng Feiyun. Ekor bersisik yang panjangnya lebih dari 100 meter tersapu dari dasar dragon vein. Suara mendesing. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk menghindari serangan itu. Pakaiannya ternoda oleh cairan lengket dan berubah menjadi abu. Apa ini? Binatang aneh? Binatang roh? Feng Feiyun mengingat kapal itu dan bersandar ke dinding di sebelah pembuluh darah naga. Dia tampak seperti kelelawar dan menatap lautan emas yang begelombang. Mentah! Mentah! Raungan binatang buas yang memekakkan telinga datang dari dasar pembuluh darah naga, menyebabkan dinding bergetar. Vena naga terhubung ke seluruh Central Royal Prefecture. Karena energi roh yang padat, banyak binatang buas yang kuat tinggal di sini. Bahkan ada beberapa makhluk roh yang hidup di pembuluh darah naga untuk berjuang demi supremasi. Feng Feiyun merasa bahwa aura sebelumnya berasal dari makhluk roh. Selain itu, itu jauh lebih kuat daripada binatang milenium yang dibesarkan oleh para pembudidaya dari Beauty Smile. Itu pasti aura inti monster milenium yang menarik penguasa Dragon Feiyun. Pikiran ini melintas di benak Feng Feiyun. Hanya ada dua cara baginya untuk melarikan diri. Pertama, dia bisa membuang inti spiritual untuk memancing monster roh Tuan pergi. Kemudian, dia bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kedua, gunakan tangan wanita jahat untuk memaksa Tuan binatang itu pergi. Kedua opsi itu cukup berbahaya. Tentu saja, opsi pertama akan membuat Feng Feiyun kehilangan, inti rohnya. Mencapai mandat surga tingkat ketiga masih jauh. Pilihan kedua bahkan lebih berbahaya. Lagi pula, jika wanita jahat bangun, dia juga akan menyerang Feng Feiyun. Bahkan jika Feng Feiyun memiliki sepuluh nyawa, tidak ada yang tersisa. Suara mendesing. Ekornya terbang lagi. Kali ini, Feng Feiyun melihatnya dengan jelas. Itu adalah ekor ular sanca dengan sisik sebesar telapak tangan. Feng Feiyun menggunakan kecepatan cepatnya dan berubah menjadi sinar cahaya. Dia menggunakan perintah raja untuk melindungi dirinya sendiri saat dia terbang menuju energi kematian di depan. Disinilah wanita jahat itu duduk. Dia ingin meminjam aura wanita jahat untuk mengintimidasi Tuan binatang roh ini. Ledakan. Sedikit kekuatan terakhir dalam God King Order menghilang, menghalangi serangan Tuan binatang spiritual. Terlepas dari kekuatan perintah raja, Feng Feiyun masih terlempar ke dalam energi kematian yang tebal. Dia dengan cepat mengeluarkan cincin roh tak terbatas dan menggunakan kekuatan harta roh peringkat ketiga untuk menghentikannya. Para pembudidaya dari Beauty Smile terbunuh karena mereka secara tidak sengaja menghirup energi wanita jahat. Feng Feiyun tidak ingin mengikuti jejak mereka. Meskipun Feng Feiyun mengolah fisik Phoenix abadi, dia masih menghadapi wanita jahat. Feng Feiyun harus berhati-hati, jadi dia mengeluarkan cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri. Wanita jahat itu duduk dalam posisi meditasi di dalam pembuluh darah naga. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin sementara matanya terpejam. Dia menyerap energi vena. Ada enam mayat berjubah emas di sekelilingnya. Semuanya telah mencapai transformasi kedua. Mereka adalah pengawas naga vena klan kerajaan, tetapi mereka dibunuh oleh wanita jahat dan berubah menjadi mayat untuk melindunginya. Aura wanita jahat cukup menakutkan. Bahkan tuan binatang tidak berani mendekatinya. Feng Feiyun menarik auranya dan perlahan memasuki domen energi kematian wanita jahat untuk menghindari pengejaran tuan binatang itu. Feng Feiyun berjarak 30 mil dari wanita jahat dan tidak berani mendekat. Jalan di depan sangat berbahaya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan terbunuh oleh aura yang memancar dari tubuh wanita jahat itu. Kekuatan makhluk yang tercerahkan tak terduga. Satu nafas dari Enlightened Beng sudah cukup untuk menerbangkan tubuh Feng Feiyun dan mengubahnya menjadi pasir berdarah. Makhluk tercerahkan dapat membunuh raksasa dari jarak 10 ribu mil dengan jentikan jarinya. Tuan binatang itu berkeliaran di kejauhan dan tidak berani mendekat. Kadang-kadang akan mengaum dengan suara rendah. Wanita jahat ini merebut kekuatan pembuluh darah naga bersama dengan darah dari jutaan nyawa di prefektur Grand Selatan. Sepertinya dia ingin mencapai transformasi kelima. Feng Feiyun sangat berpengetahuan dan telah melihat mayat raja pada transformasi ke-6. Dia tahu bahwa setiap transformasi membutuhkan energi dan persiapan yang sangat besar. Itu mirip dengan kesengsaraan seorang kultifator, sedikit kecerobohan akan mengakibatkan kematian. Untuk mencapai transformasi ke-5, dibutuhkan energi darah dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari separuh orang di Grand Selatan Prefecture telah dibantai oleh Evil Course. Darah miliaran orang merembes ke tanah dan membentuk sungai darah. Ini adalah persiapan wanita jahat untuk transformasi ke-5. Seharusnya ada cukup energi darah di prefektur Grand Selatan, jadi dia hanya kekurangan energi sekarang. Pembuluh roh biasa tidak akan mampu mendukung transformasi ke-5, jadi dia datang ke pembuluh darah naga di bawah ibu kota. Hanya Dragon Vein yang memiliki energi paling melimpah. Dia memiliki batu daumisasi, jadi kemungkinan menyelesaikan transformasi ke-5 cukup tinggi. Saya khawatir hanya ada 1 dari 10. Mayat jahat berbeda. Mayat biasa hanya memiliki 1 dari 100 kesempatan untuk mencapai transformasi ke-5. 99 persen dari mereka akan mati, tetapi wanita jahat memiliki batu daumisasi, sehingga dia dapat meningkatkan peluang 10 kali lipat. Dia mengolah 3 mayat menebas dao. Jika dia bisa memadukan mayat baik, mayat jahat, dan tubuh sejati menjadi satu, maka kemungkinan menyelesaikan transformasi ke-5 akan lebih tinggi. Suasana hati Feng Feiyun berat. Dia dan Xiao Nuolan adalah tipe orang yang sama. Dalam kehidupan mereka sebelumnya, mereka berdua ahli kontemporer dari tingkat kemunculan surga. Namun, mereka berdua hidup dan mati. Pada saat ini, kultifasi Xiao Nuolan telah berangsur-angsur kembali sementara dia hanya berada di mandat surga tingkat ke-2. Dia telah berkultifasi selama lebih dari seribu tahun sedangkan saya baru berkultifasi selama beberapa tahun, jadi tentu saja, saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, saya masih perlu mempercepat kultifasi saya. Wanita jahat ini haus darah. Begitu dia menyelesaikan transformasi ke-5, dia bahkan mungkin menyempurnakan seluruh dinasti Jin. Feng Feiyun mengeluarkan, inti roh, seukuran kepalan tangan. Itu sekeras besi dan mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Jika seseorang dengan sembarangan mengekstraksi energi di dalamnya, maka energi kekerasan dari binatang itu akan benar-benar menghancurkan meridian pembudidaya. Inti dari makhluk roh milenium seperti dantian raksasa. Kultifator biasa yang tidak mengetahui cara yang benar untuk mengekstraksi energi di dalamnya akan langsung berubah menjadi abu setelah menyentuhnya. Feng Feiyun secara alami tahu cara yang benar untuk mengekstraksi energi dari inti. Begitu aku mencapai mandat surga tingkat ke-3, kultifasiku akan meningkat pesat. Samsara swifku akan menjadi lebih cepat dan bahkan makhluk roh tidak akan bisa mengejarku. Melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Jari Feng Feiyun seperti penar roh. Sinar cahaya terukir di inti dalam bentuk jaring, membungkusnya berlapis-lapis. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Feiyun meletakkan inti di antara kedua tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi pusaran saat untayan energi roh terbang keluar dan bergegas menuju tangan Feng Feiyun. Energi di dalam inti binatang buas itu mengerikan, jauh lebih besar daripada batu roh. Selain itu, itu telah disempurnakan oleh binatang itu sehingga mudah bagi para pembudidaya untuk menyerapnya. Feng Feiyun sudah memiliki 73 ribu helai energi ungu di tubuhnya. Pada saat ini, jumlahnya meningkat pesat. Setiap menit, 20 helai akan lahir di dantiannya. Hanya dalam satu hari, Feng Feiyun memiliki lebih dari 23 ribu helai energi ungu, mencapai total 96 ribu helai. Dia semakin dekat dan semakin dekat dengan mandat surga tingkat ketiga. Sementara itu, keributan besar terjadi di ibu kota hari ini. Beauty Smile diratakan dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Penggarap di ibu kota terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan mengerikan dari vaksi Raja Ilahi. Keesokan paginya, Istana Kekaisaran Gempar. Lebih dari 40 pejabat menuduh Divine King Feng Feiyun pada saat yang bersamaan. Di antara mereka adalah Markuise dan sembilan menteri. Mereka mendaftar 13 kejahatan Feng Feiyun. Namun, pelaku utama, Feng Feiyun, tidak ditemukan. Hal ini dibatalkan untuk saat ini. Apakah kalian pikir Feng Feiyun mati di tangan para ahli dari Beauty Smile? Di dalam manor yang sangat besar, ada beberapa jenius muda yang berkumpul bersama. Ada laki-laki dan perempuan, dan semua kultivasi mereka tidak biasa. Mereka semua adalah raja di zaman sekarang. Dong Lai mengenakan baju besi dan memegang pisau kecil di tangannya. Dia dengan lembut mencukur kukunya dan mencibir, ada berita bahwa Feng Feiyun pergi ke Nadi Naga untuk mengejar para ahli dari Beauty Smile. Dia tidak pernah kembali. Jika itu benar, maka Feng Feiyun mungkin sudah mati. Seorang gadis dengan alis ramping dan kulit seputih salju berkata. Dia memiliki aura putih susu yang mengalir di sekelilingnya. Dia adalah kebanggaan surga dari gerbang Taoise. Saya mendengar bahwa keluarga kerajaan telah mengirim beberapa tembakan besar ke dalam pembuluh darah naga untuk mencarinya. Bahkan Kaisar Jin memperhatikan hal ini dan merasakan fluktuasi aneh di pembuluh darah naga. Penguasa berusia ribuan tahun di pembuluh darah naga telah menjadi aktif secara tidak normal. Ini sangat tidak biasa. Jika mereka tidak dapat menemukan Feng Feiyun dalam tiga hari, maka dia mungkin akan dimakan oleh makhluk roh. Kata Senya. Huff. Saya harap dia belum mati jadi saya pribadi bisa mengalahkannya. Dong Lai masih kesal karena kalah dari Feng Feiyun di daftar bawah. Long Senya tersenyum kaget. Saya mendengar Jenderal Ilahi Ling baru-baru ini memperoleh harta langka dan meningkatkan kultifasinya. Aku berada di mandat surga tingkat ketiga. Dong Lai tidak menyembunyikan apapun. Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Dong Lai bahkan belum genap 20 tahun, dia sudah berada di mandat surga tingkat ketiga. Bakat ini bahkan lebih menakutkan daripada para jenius di daftar teratas. Bahkan yang disebut jenius nomor satu jin, Feiyun, tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal kecepatan kultifasi. Dong Lai dengan tenang melihat ekspresi terkejut dari keajaiban ini dan mencibir dalam benaknya. Faktanya, dia menemukan rumput roh di desa hantu yang membantunya mencapai mandat surga tingkat ketiga. Sekarang, dia memperoleh harta karun lain dan mencapai mandat surga tingkat ketiga puncak. Jika saya memberitahu orang-orang ini bahwa saya akan mencapai mandat surga tingkat keempat, saya bertanya-tanya betapa terkejutnya mereka. Dong Lai tentu saja tidak akan mengatakan ini dengan lantang. Bab 503. Energi roh di dalam pembuluh darah naga setebal cairan. Feng Feiyun duduk di atas vena sambil melayang di udara. Inti roh di tangannya masih penuh dengan energi roh. Untayan energi roh yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Feng Feiyun. Itu sudah mencapai 99 ribu heliki spiritual kerajaan Valet. Feng Feiyun mengalihkan perhatiannya ke dantiannya dan mulai memperluas istana pusatnya. Dia ingin memperluas wilayahnya dan membuka ruang yang lebih luas untuk menampung lebih banyak energi ungu. Mandat surga dibagi menjadi sembilan tingkat. Masing-masing dari tiga level adalah ambang batas. Tingkat pertama, kedua, dan ketiga hanya diperlukan untuk menumbuhkan energi ungu. Selama istana pusat memiliki energi ungu yang cukup, seseorang akan dapat menerobos. Feiyun telah mencapai mandat surga tingkat ketiga sejak lama dan hanya kekurangan energi ungu. Setelah membudidayakan 100 ribu helai, dia akan dapat mencapai mandat surga tingkat ketiga. Istana pusatnya akan menjadi lebih padat. Istana pusat seluas lautan dengan energi ungu yang melonjak seolah-olah langit dan bumi telah terbelah. Ledakan. Awan ungu mekar di istana pusat dengan kecemerlangan seterang matahari. Energi roh itu sama ganasnya dengan binatang buas. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari istana Valet. Tubuh Feiyun bergetar saat lingkaran ungu terpancar dari dalam keluar untuk mengguncang Dragon Vein. Usaran di telapak tangannya menjadi lebih kuat, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual dari spirit core. Dari pori-porinya ke meridiannya, itu mengalir ke pembuluh darahnya, dan ke dantiannya, di mana ia diubah menjadi energi spiritual kerajaan Valet. Seluruh tubuhnya terasa seperti sedang ditempa. Mereti. Energi spiritual jalur kerajaan surga-surga meningkat pesat, lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, seratus helai energi spiritual jalan kerajaan surga-surga dipadatkan. 99.100 helai, 99.200 helai, 99.300 helai. Ledakan. 100.000 helai energi ungu. Seluruh istana pusat istana ungu tiba-tiba meluas, menjadi 10 kali lebih besar. 100.000 helai purple palace spirit ki berlari dengan liar di dalam, seperti 100.000 binatang buas, melonjak dengan hebat. Feng Feiyun telah mencapai tingkat ketiga dari mandat surga. Pada level ini, Feng Feiyun memiliki kekuatan untuk melawan para ahli di daftar teratas. Dia mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan tetapi mereka berada di level yang sama. Feiyun berhenti berkultivasi. Dia hanya menyerap sejumlah kecil energi dari inti roh di tangannya, bahkan tidak sepersepuluh dari jumlah aslinya. Inti ini sebanding dengan dantian raksasa, cukup untuk mendukungku hingga setengah langkah. Selain itu, kecepatan kultifasiku akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Feng Feiyun menyingkirkan intinya. Ini adalah harta yang tak ternilai. Feng Feiyun kemudian mengeluarkan perintah raja. Energi di dalamnya telah benar-benar habis. Dia perlu mengisinya kembali untuk menggunakan kekuatan raja ilahi sebelumnya. Feng Feiyun secara alami membutuhkan kekuatan perintah raja untuk melarikan diri dari para penguasa ini. Feng Feiyun mengaktifkan formasi dalam perintah raja dan mengeluarkan batu roh misterius sejati untuk dimasukkan ke dalam alur. Formasi berputar dan menyerap energi spiritual dari batu roh dengan hirup ikuk. Hanya dalam waktu dua napas, energi spiritual dari batu roh diserap sepenuhnya dan berubah menjadi bubuk. Sangat cepat. Satu batu roh misterius sejati sudah cukup untuk mendukung kultifator mandat surga tingkat pertama selama dua tahun, namun perintah raja menyerapnya hanya dalam dua napas. Feng Feiyun merasa sedikit tertekan. Dia mengeluarkan batu kedua dan meletakkannya ke dalam alur. Ledakan. Dua napas kemudian, batu itu berubah menjadi debu lagi. Perintah raja sangat kuat tetapi konsumsi energinya sangat besar. Feng Feiyun menempatkan 743 batu berturut-turut sebelum pesanan penuh lagi. Ya Tuhan, ini terlalu boros batu roh. Bahkan tambang batu roh akan tersedot hingga kering. Misalnya, klan Feng di masa lalu dianggap sebagai kekuatan teratas di prefektur Grand Selatan. Namun, mereka hanya berhasil menggali seratus batu roh misterius sejati dalam satu tahun. Setiap kali perintah raja habis, jumlah batu yang dibutuhkan setara dengan tujuh tahun klan besar. Ini secara alami membuat hati Feng Feiyun sakit. Aku harus menggunakan order lebih sedikit di masa depan. Setiap penggunaan berharga lusinan batu, cukup untuk membeli beberapa rumput roh milenium. Feng Feiyun menyingkirkan perintah raja. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Jika aku tidak pergi sekarang, dunia luar akan kacau balau. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan memegang cincin roh tak terbatas di tangannya untuk melarikan diri. Namun, saat ini, tiga sinar cahaya terbang dari Dragon Vein. Mereka adalah tiga karakter hebat yang mengenakan jubah resmi. Kultivasi mereka sangat kuat. Binatang aneh semua mundur saat mereka terbang di atas Dragon Vein. Mereka ditekan oleh aura mereka dan dipaksa tenggelam ke dalam Dragon Vein. Pelayan timur, sudah dua hari, Raja Ilahi Pasti telah jatuh di pembuluh darah naga. Kita harus segera kembali. Seorang lelaki tua dengan janggut sepanjang tiga kaki berkata. Orang tua ini adalah penasihat tamu keluarga kerajaan. Dia memiliki kultivasi yang sangat kuat dengan gambaran ki yang menyerupai lautan luas yang mengembun di atas kepalanya. Di sebelahnya adalah seorang kasim tua, salah satu dari lima kepala kasim di pelataran dalam, petugas timur. Oh, lihat? Ada energi kematian yang begitu kuat di depan. Mungkinkah ada monster jahat di sini? Kata ahli ketiga. Itu memang kuat. Tidak heran mengapa Kaisar Jin menyuruhku untuk memeriksa dengan hati-hati pembuluh darah naga. Sepertinya Kaisar telah memperhatikan energi kematian di sini. Pelayan istana timur mengeluarkan jimat. Itu diberikan kepadanya oleh Kaisar Jin ketika dia datang ke Dragon Vein bawah tanah. Begitu dia menemukan kekuatan yang tak tertahankan di Dragon Vein, dia akan menggunakan jimat ini dan Kaisar Jin secara pribadi akan mengambil tindakan. Petugas timur menjadi lebih berhati-hati. Bahkan jika Kaisar sangat peduli dengan fluktuasi di dalam pembuluh darah naga, maka monster jahat ini pasti sangat kuat. Satu kesalahan ceroboh dan dia akan kehilangan nyawanya. Feng Feiyun melihat ketiga ahli itu bergegas dari jauh dan menjadi sangat gembira. Mereka semua berasal dari keluarga kerajaan, jadi sepertinya mereka ada di sini untuk menemukannya. Feng Feiyun menyingkirkan cincin roh tak terbatas. Dengan perlindungan dari ketiga ahli ini, dia tidak takut dengan penguasa binatang buas. Pada saat ini, kecantikan tertinggi yang duduk dalam posisi meditasi di dalam pembuluh darah naga tiba-tiba membuka matanya dan menatap Feng Feiyun. Tidak bagus, wanita jahat telah bangun. Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Wanita jahat itu tiba-tiba berdiri. Sosok anggunnya ditutupi lapisan cahaya putih redup. Tubuhnya tetap diam saat kulitnya berubah menjadi batu. Dia langsung terbang menuju Feng Feiyun dan mendarat di tangan Feng Feiyun. Itu telah berubah menjadi boneka batu seukuran telapak tangan. Boneka ini terlihat persis seperti wanita jahat dengan fitur wajah yang indah dan sosok yang mempesona. Rasanya agak dingin di tangannya. Feng Feiyun secara naluria ingin membuang boneka itu. Kamu sebaiknya tidak bergerak atau kepalamu akan terpisah dari tubuhmu. Suara wanita jahat itu berasal dari boneka itu. Energi dingin ini hampir membekukan jiwa Feng Feiyun. Tangan Feng Feiyun gemetar dan hampir menjatuhkan boneka itu. Feng Feiyun memiliki keinginan untuk mengutuk. Kakak, jangan mempermainkanku. Jika kau bersembunyi padaku dan niat suci Kaisar Jin mengetahuinya, kita berdua akan mati. Wanita jahat secara alami tidak takut pada tiga ahli dari keluarga kerajaan. Dia takut pada Kaisar Jin di bawah tanah. Bagaimanapun, dia adalah orang nomor satu di dinasti. Gengsi Kaisar bisa menghalangi makhluk tercerahkan. Karena pemerintahannya, dinasti belum terjerumus ke dalam kekacauan. Wanita jahat tidak mengatakan apa-apa lagi. Feiyun memegang boneka di tangannya. Dia tidak tahu apakah akan membuangnya atau menyimpannya di tangannya. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan memasukkan boneka itu ke saku dadanya. Dia meletakkannya di bawah ketiaknya dan menyembunyikannya. Kamu adalah orang yang pertama tidak berperasaan, jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Sudah bagus aku tidak memasukkanmu ke dalam celanaku. Feng Feiyun berpikir sendiri. Tiga ahli dari keluarga kerajaan terbang dan melayang di atas Dragon Vein. Tubuh mereka memancarkan cahaya terang seperti tiga dewa. Aneh, mengapa energi kematian memudar? Petugas timur mencengkeram jimat itu dan sedikit mengernyit. Karena wanita jahat telah berubah menjadi boneka, energi kematian secara alami menghilang. Membantu, membantu. Teriakan minta tolong sampai ke telinga ketiga ahli itu. Mereka mengikuti suara itu dan melihat Feng Feiyun bertarung melawan enam mayat. Kenam mayat ini disempurnakan oleh wanita jahat dan dulunya adalah pengawas naga Vena, klan kerajaan. Feng Feiyun memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan darah yang menetes. Dia masih meminta bantuan, tolong. Ya, yang mulia, petugas timur adalah yang pertama tiba. Dia melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi roh emas ditembakkan untuk menerbangkan tiga mayat. Mayat mereka tercabik-cabik. Dua ahli lainnya dari klan kerajaan juga mengambil tindakan untuk membunuh mayat yang tersisa. Feng Feiyun takut para ahli ini akan merasakan aura wanita jahat, jadi dia dengan cepat mengencangkan cengkramannya dan berkata, Terima kasih, tuan-tuan, atas bantuan Anda. Saya sangat berterima kasih. Petugas timur menjadi curiga dan menyebarkan niat sucinya untuk memeriksa sekeliling sebelum bertanya, Yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Penampilan Feng Feiyun di sini terlalu aneh. Jika dia tidak dikelilingi oleh enam mayat sebelumnya, ketiga ahli itu akan curiga padanya. Um, ceritanya panjang. Aku hampir mati pada mayat-mayat itu sebelumnya. Itu terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Untungnya, tuan-tuan datang untuk menyelamatkanku. Aku harus melaporkan ini kepada Kaisar Jin dan meminta dia memberiku hadiah yang sesuai. Feng Feiyun sengaja mengubah topik. Penasihat tamu kerajaan tertawa dan menjadi sedikit sombong, kami diperintahkan oleh Kaisar Jin untuk menemukan yang mulia. Inilah yang harus kami lakukan, jadi tidak perlu hadiah. Tentu saja, tentu saja. Ayo, mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini dulu. Aku akan berbicara dengan kalian secara detail. Feng Feiyun berkata dan terbang menuju pintu keluar Dragon Vein. Ketiga ahli itu ingin melihat lebih dekat, tetapi mereka tidak bisa melawan kehendak Raja Ilahi. Jadi, mereka mengikuti Feng Feiyun dan meninggalkan Dragon Vein menuju ibu kota di permukaan. Bab 504 Itu terlalu mendebarkan, terlalu mendebarkan. Raja ini mengendarai angin dan ombak, melintasi pembuluh darah naga yang bergejolak, membunuh binatang aneh dan membunuh musuh yang kuat. Yang selamat dari Beauty Smile semuanya ahli, tapi aku hanya perlu melambaikan lambang Raja Ilahi dan lusinan dari mereka dihancurkan sampai mati oleh kekuatan Raja Ilahi masa lalu. Aku melambaikannya lagi dan lebih banyak lagi yang mati. Pertempuran ini berlangsung selama dua hari dua malam. Tujuh atau delapan Raja tewas. Semua master lainnya mati di bawah pedangku. Batuk, batuk, tentu saja. Bukan karena mereka tidak cukup kuat, hanya saja mereka seharusnya tidak menjadikanku musuh mereka. Feng Feiyun meriwayatkan dengan hidup. Air liurnya kembali ke tubuhnya dan dia mengangkat tangan dan kakinya seolah mengatakan yang sebenarnya. Tiga master kekaisaran tercengang dan takjub. Pada akhirnya, saya bertemu dengan musuh paling menakutkan dalam hidup saya. Ria ini tingginya lebih dari 100 meter dan jari-jarinya setebal pilar. Dia meraung seperti guntur dan ketika dia menginjakan kakinya, langit runtuh. Saya bertarung dengannya selama 3000 ronde sebelum dia terpaksa mundur. Bajingan itu sangat ganas. Bahkan dengan perlindungan seni bela diri saya, saya masih terluka. Feng Feiyun mengeluh. Segera, mereka tiba di istana Raja Ilahi. Feng Feiyun berkata, Tuan, silakan masuk dan duduk. Saya perlu berterima kasih atas bantuan Anda. Penatua Istana Timur tersenyum rendah hati dan berkata dengan suara melengking, Tidak, tidak. Karena Raja Ilahi telah kembali dengan selamat, kita harus kembali ke istana untuk melaporkan kembali. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Feng Feiyun kecewa, karena kamu sangat sopan, kita akan berbicara lagi di istana lain hari. Tiga master kekaisaran mengobrol sebentar lagi sebelum kembali ke istana. Feng Feiyun berdiri di luar Istana Raja Ilahi dan menatap punggung mereka. Dia menyeringai dan kembali ke istana. Berurusan dengan ketiga ahli ini adalah hal yang mudah bagi Feng Feiyun. Tiga ahli kerajaan saling tersenyum dalam perjalanan kembali ke istana. Salah satu dari mereka berkata, betapa mengecewakan. Jin yang disebut jenius nomor satu hanyalah seorang pembual. Omong kosongnya akan segera pecah. Haha, untuk bisa duduk di singgah sana di usia yang begitu muda, mulutmu secara alami lebih baik dari yang lain. Pakar sejati tidak mengandalkan mulut mereka untuk bertahan hidup. Ayo pergi, kita harus kembali dan melaporkan, semuanya akan diputuskan oleh Kaisar Jin. Penatua Istana Timur memiliki pandangan yang mendalam di matanya. Dia merasa bahwa Feng Feiyun sengaja menyembunyikan sesuatu. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Feng Feiyun dengan cepat memasuki ruang paling rahasia dari rumah Raja Ilahi dan mengaktifkan formasi pertahanan untuk mengisolasi auranya. Baru saat itulah dia mengeluarkan golem yang ada di bawah lengannya. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan dipancarkan dari golem dan terbang keluar dari telapak tangan Feng Feiyun. Sinar putih susu melintas tanpa henti sebelum menyatu untuk mengungkapkan seorang wanita cantik mengenakan jubah Buddha putih murni yang disulam dengan teratai. Alisnya seperti pohon willow dan hidungnya seterang batu giyok. Dia tinggi dan ramping dengan cahaya redup mengalir di kulitnya. Seolah-olah dia diukir dari batu roh. Rambut panjang wanita jahat menyentuh tanah. Matanya sedingin hantu putih. Penglihatan Feng Feiyun kabur. Detik berikutnya, lehernya menjadi dingin. Jari-jarinya telah meraihnya. Yang mulia, harap tenang. Saya dipaksa oleh situasi sebelumnya. Saya tidak punya pilihan lain. Aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Feng Feiyun tidak khawatir. Aura pembunuh dari wanita jahat itu sangat kuat. Seluruh ruangan membeku dengan kabut putih. Wanita terkutuk ini terlalu suka mencekik orang. Feiyun sudah memiliki rencana untuk menangani ini, tetapi wanita jahat telah mencekik raksasa sampai mati sebelumnya, jadi dia agak ragu. Upil hitam wanita jahat menatap langsung ke mata Feng Feiyun. Orang biasa akan ketakutan setengah mati setelah ditatap begitu dekat olehnya. Namun, Feng Feiyun masih setenang biasanya. Setelah beberapa saat, wanita jahat itu akhirnya berbicara, beri aku kapal kuno itu. Tangannya tidak meninggalkan leher Feng Feiyun dan menjadi lebih erat. Aura dinginnya menyebabkan Feng Feiyun mati lemas. Dia secara alami mengacu pada kapal perunggu. Mendesah. Kapal telah diberikan kepada karakter yang hebat. Jangan menatapku seperti itu, aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa duduk di singgah sana Raja Ilahi? Di dinasti Jin, untuk menjadi pejabat, seseorang harus membayar dengan harta. Feng Feiyun tahu bahwa wanita jahat tidak tahu tentang sistem resmi dinasti Jin, jadi dia berani menggertak. Wanita jahat tidak peduli dengan perebutan kekuasaan atau ambisi dinasti. Dia hanya peduli tentang kultivasi dan dao surgawi. Bahkan jika Feng Feiyun memberitahunya bahwa dia membeli posisi resminya, dia belum tentu tahu yang sebenarnya. Dia telah ditipu oleh Feng Feiyun lebih dari sekali, jadi dia secara alami tidak akan mempercayainya dengan mudah. Dia hanya mempercayai matanya sendiri. Jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membunuhmu sekarang bahkan tanpa meninggalkan tulangmu. Seutas energi roh merembes keluar dari jarinya dan memasuki tubuh Feng Feiyun. Ia melakukan perjalanan melalui meridian dan darahnya untuk menjelajahi setiap bagian tubuh Feng Feiyun. Yang mulia, jika Anda membunuh saya, Kaisar Jin akan diperingatkan. Anda harus berpikir dua kali. Feng Feiyun berpura-pura gemetar sambil membiarkan energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Feng Feiyun tahu bahwa wanita jahat akan mencuri kapalnya, jadi dia diam-diam memindahkannya ke batu roh batas dalam perjalanan pulang. Dia menyegel auranya sehingga dia tidak takut dengan penyelidikannya. Wanita jahat menarik energi rohnya dan mengendurkan jari-jarinya. Vesel itu memang tidak ada di tubuhnya. Mengingat sifatnya yang haus darah, dia bisa langsung membunuh Feng Feiyun. Namun, seperti yang dikatakan Feng Feiyun, membunuh Feng Feiyun akan mengingatkan Kaisar Jin. Dia masih perlu menyerap kekuatan pembuluh darah naga, jadi itu tidak akan menguntungkannya sama sekali. Tatapan wanita jahat tiba-tiba beralih ke batu roh batas di pinggang Feng Feiyun dengan ekspresi serius. Feng Feiyun merasakan tatapannya dan jantungnya berdetak kencang. Jika dia menemukan kapal di dalam batu roh batas, maka dia akan kehilangan nyawa dan hartanya. Dia dengan cepat menekan batu itu dan menangis sambil berpura-pura menyedihkan, Yang Mulia, jangan bilang kamu ingin mencuri batuku lagi. Terakhir kali, Anda mengambil batu daumisasi saya, jadi kali ini, Anda ingin mengambil batu roh batas ini juga. Saya, hidup saya sangat pahit. Ingus dan air mata Feng Feiyun mengalir di wajahnya dengan sangat sedih. Wanita jahat itu berdiri di sana seluruh spensil. Dia mengalihkan pandangannya dan dengan dingin bertanya, Kepada siapa kamu memberikan bejana itu? Feng Feiyun berhenti menangis dan berdiri, Kanselir Agung saat ini, Beiming Mosou. Wanita jahat itu bertanya, apakah dia sangat kuat? Tentu saja. Dia adalah master klan dari klan Beiming, Salah satu dari empat klan besar di atas menjadi pemimpin dari tiga adipati di dinasti Jin. Bahkan tokoh besar dunia kultifasi mewaspadai dia. He he, tentu saja di hadapanmu, dia hanyalah sebutir pasir atau setetes air. Satu tamparan bisa membuatnya terbang. Feng Feiyun tersanjung. Wanita jahat itu sedikit meliriknya dan berkata, Bakatmu tidak buruk. Jika kamu fokus pada dao abadi, pencapaianmu tidak akan rendah. Godaan kekuatan duniawi hanya akan menunda kultifasimu. Dia benar-benar mengatakan sesuatu yang manusiawi. Feng Feiyun cukup terkejut. Wanita jahat yang haus darah bisa berbicara bahasa manusia sekarang. Ini tidak bisa dipercaya. Sepertinya tubuh sejati dan mayat baik di tubuhnya sudah mulai menyatu dengan mayat jahat. Wanita jahat telah mengembangkan jejak kemanusiaan dan bukan lagi hanya inkarnasi dari niat membunuh. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini. Feng Feiyun tidak menunjukkan pikirannya dan berkata, Setiap orang memiliki aspirasinya sendiri. Memasuki dan meninggalkan dunia adalah bagian dari kultifasi. Sejak zaman kuno, ada orang yang bisa menjadi abadi dan suci. Aku akan membiarkanmu hidup hari ini untuk membayar karma mencuri batu daumisasi. Wanita jahat melambaikan lengan bajunya dan formasi di ruangan terbuka. Sosoknya langsung menghilang tanpa jejak. Perbedaan kultifasi terlalu besar sehingga Feng Feiyun tidak bisa melihat bagaimana dia pergi. Yang mulia, semoga perjalanan Anda aman. Setelah Anda memiliki wadahnya, Anda harus mengirimi saya pesan. Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya bisa mengundang Dewa Agung ini pergi. Jika wanita jahat itu benar-benar pergi ke Beiming Mosou untuk mengambil kapal, maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ketika kultifasi seseorang rendah, mereka hanya bisa menggunakan metode licik seperti itu. Ketika kultifasi seseorang rendah, mereka tidak akan menggunakan metode curang seperti itu. Orang seperti itu tidak akan hidup lama. Tentu saja, pemimpin klan Phoenix tidak akan bertindak seperti penjahat, bertindak seperti pengecut, atau bertindak seperti pengecut. Ini semua adalah spesialisasi Tuan Muda Feng. Apa? Maestro Ye pergi. Feng Feiyun bertemu dengan Buddha Maitreya dan Ning Feng Xian di rumah Raja Ilahi. Feng Feiyun secara alami harus berterima kasih kepada dua orang hebat ini karena telah membantunya. Penolong Ye memintaku untuk menyampaikan pesan kepada penolong Feng Xian. Dia berkata bahwa di dunia fana, hati seseorang harus mengikuti angin. Dia sudah sangat berterima kasih karena Anda pergi ke pavilion putri tersenyum untuk menyelamatkannya. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Meskipun Buddha Maitreya tampaknya berusia sekitar tujuh atau delapan tahun, kata-katanya membawa aura yang bermartabat seolah-olah dia telah melihat melalui perubahan dunia. Dia memegang tasbih Buddha dengan ekspresi serius. Bagaimana bisa kau membiarkannya pergi seperti ini? Bukankah terlalu berbahaya baginya untuk pergi sendirian? Feng Feiyun mengkhawatirkan Xiao Xiang dan mengerti mengapa dia ingin pergi. Buddha berkata bahwa segala sesuatu mengikuti hati. Begitu hati ada, semua hukum tidak dapat dihentikan. Buddha Maitreya mengatupkan kedua telapak tangannya dan memegang tasbih Buddha. Dia menutup matanya dan bernyanyi. Setelah nyanyian itu, Feng Feiyun tiba-tiba terbang keluar dari mansion untuk mengejar Xiao Xiang. Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua berasal dari dua dunia yang berbeda dan tidak bisa memberikan masa depan yang dia inginkan, Feng Feiyun masih sedikit khawatir dia pergi seperti ini. Bab 505 Jalan-jalan dan lorong-lorong ibu kota ilahi sangat dingin selama hari bersalju ini. Xiao Xiang berjalan melewati salju dan tiba di gerbang mega ibu kota dewa. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke belakang. Dia ingin melarikan diri dari penjara ini berkali-kali, meninggalkan ibu kota imortal, meninggalkan beauty smile. Sekarang dia akhirnya akan pergi, dia tidak merasa bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia merasa enggan. Dia tidak riang seperti yang dia pikirkan. Beli bubur teratai es surgawi. Lima koin semangkuk. Suara seorang lelaki tua datang dari sudut jalan. Lelaki tua itu melambaikan sendok besi besar dan membeli bubur dari gudang tua lusuh di bawah gerbang kota. Bubur di dalam panci sudah matang hingga garing, dan uap mengepul darinya. Salju yang dingin mengalir ke dalam gudang, tetapi sebelum bisa mengapung ke dalam panci, salju itu meleleh karena panas. Apakah benar ada hal seperti itu di dunia ini? Xiao Xiang tanpa sadar berjalan ke bagian bawah gudang yang rusak. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia berhenti di sini. Orang tua itu sangat antusias. Dia memasukkan sendok ke dalam panci dan menyekat tangannya di jubahnya. Nona, Anda khawatir? Minumlah bubur penghilang khawatir teratai es bunga surgawi saya, dan Anda pasti akan bebas dari rasa khawatir. Bagaimana kau tahu aku khawatir? Xiao Xiang berdiri di salju, bulu matanya berkibar. Kepingan salju jatuh di kepala dan bahunya, membentuk lapisan tipis. Orang tua itu berkata, kebanyakan gadis yang terlalu cantik memiliki kekhawatiran. Beberapa menginginkan cinta sejati, tetapi takut orang lain hanya akan bernafsu pada kecantikan mereka. Beberapa menginginkan kedamaian, tetapi ditakdirkan untuk diganggu. Beberapa menginginkan kebebasan, tetapi banyak yang tidak membiarkannya. Semakin cantik seorang gadis, semakin banyak kekhawatiran yang dia miliki. Kamu secantik Dewi, jadi bukankah kekhawatiranmu lebih besar dari langit? Xiao Xiang menjawab, kamu tidak salah. Saya hanya ingin belajar musik dan menemukan melodi surgawi terbaik di dunia ini. Tapi hirup pikup dunia fana membuatku tidak bisa tenang. Mengapa tidak? Orang tua itu bertanya. Pipi Xiao Xiang memerah, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Pria tua itu tersenyum penuh arti, kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, kan? Haha, melihat penampilanmu, sepertinya tebakanku benar. Anda memiliki kekasih, tetapi Anda masih khawatir. Ini berarti bahwa Anda bukan kekasihnya. Jika Anda terus gigih, Anda hanya akan menderita. Ini, aku juga mengerti logika ini. Xiao Xiang menghela nafas. Karena kamu tahu, kamu harus mengerti. Daripada hidup untuk orang lain, mengapa tidak lebih banyak hidup untuk diri sendiri? Kata orang tua itu. Senior, apa maksudmu? Dao cinta itu pahit, dao surga itu mengembirakan. Karena Anda ingin mengejar musik, Anda harus melepaskan semua beban di pikiran Anda. Hanya ketika pikiran Anda menjadi halus, musik dapat menjadi halus. Ada banyak jenis dao besar. Saat Anda mengembangkan ritme hingga ekstrim, Anda masih bisa menjadi abadi, menjadi orang suci, bebas dan tidak terkekang, hidup selamanya di dunia ini, kata sesepuh. Xiao Xiang merasa tercerahkan dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, senior. Haha, kita semua adalah orang yang lewat di dunia manusia, tidak ada yang namanya bimbingan, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Xiao Xiang menjawab, jadi maksudmu dia juga seorang pejalan kaki di dunia fanaku? Tentu saja. Xiao Xiang melanjutkan, saya juga seorang pejalan kaki di dunia fana. Sangat, sangat, orang tua itu berkata, kamu tidak akan bisa mencapai dao yang hebat jika kamu tidak mengalaminya. Ayo, miliki semangkuk bubur estrate bunga surgawi yang menghilangkan kekhawatiran. Saya jamin semua kekhawatiran Anda akan hilang. Xiao Xiang mengambil semangkuk bubur dan tanpa sadar meminumnya. Wajah cantiknya menjadi biasa dan bahkan kulitnya tidak begitu putih lagi. Dia tampak seperti gadis biasa yang bisa dilihat di jalanan. Semangkuk bubur telah mengubah penampilannya. Dia tidak lagi secantik dulu. Apakah kamu menyesalinya? Orang tua itu bertanya. Tidak, kata Xiao Xiang. Apakah kamu masih memikirkan orang itu? Orang tua itu bertanya. Xiao Xiang menyentuh wajahnya dan berkata, senior benar. Kekhawatiran terbesar saya adalah wajah ini. Setelah kehilangan wajah cantik saya, saya tidak lagi memiliki begitu banyak pikiran yang mengganggu. Pria tua itu mengganggu, suatu hari, ketika Anda dapat menggunakan musik untuk menyelaraskan dengan dao surgawi dan menjadi abadi atau suci, penampilan Anda secara alami akan berubah kembali. Ada ribuan orang bijak sejak zaman kuno, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi abadi atau suci. Xiao Xiang berkata, bagaimana jika saya tidak bisa menjadi abadi atau suci? Tenggelam di dunia fana. Dipahami, Xiao Xiang segera pergi. Dia tidak lagi memiliki keengganan di hatinya saat dia berjalan menuju ke arah gerbang kota. Suara mendesing. Feng Feiyun turun dari langit dan mendarat di luar rumah teh. Dia melihat sekeliling dan cukup terkejut, saya dengan jelas merasakan kehadirannya di dekatnya. Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Feng Feiyun melihat sekeliling dan melihat seorang wanita berjalan menuju gerbang. Satu-satunya yang tersisa adalah gudang yang rusak di sisi tembok kota. Seorang lelaki tua sedang memasak bubur di dalamnya. Dia melambaikan sendok dan berteriak, bubur terate es bunga surgawi. Lima koin tembaga untuk mangkuk. Feiyun mengenali lelaki tua ini dan berjalan mendekat. Kakek tua, apakah kamu baru saja melihat kecantikan tertinggi? Dia terlihat seperti dewi yang turun dari surga. Pria tua itu tersenyum, tentu saja. Benarkah? Kemana dia pergi? Feng Feiyun bertanya. Orang tua itu menunjuk ke gerbang, itu dia. Feng Feiyun menoleh dan melihat wanita itu sudah keluar dari gerbang. Feng Feiyun berkata, apakah kamu mencoba menipuku? Aku tidak berbicara tentang gadis itu. Kalau begitu aku tidak tahu. Pria tua itu memiliki ekspresi tak berdaya dan berkata, benar, seorang pelanggan baru saja minum semangkuk bubur dan belum membayar. Mengapa Anda tidak membayarnya dulu? Mengapa saya harus membayar bubur orang lain? Feng Feiyun bertanya. Orang tua itu menghela nafas, karena aku tahu kemana perginya orang yang kamu cari. Denting-denting. Lima belas koin tembaga mendarat di atas meja. Feng Feiyun bahkan membayar sepuluh koin tembaga yang dia berhutang padanya. Terakhir kali, bicaralah. Dia telah meninggalkan ibu kota abadi. Pria tua itu membelai janggutnya, kamu bukan dari dunia yang sama. Kamu mengejar tau surgawi yang berbeda. Daunya tidak bisa dibatasi. Tentu saja aku tahu itu. Feng Feiyun berhenti, saya tidak ingin membatasi dia. Baginya, kamu adalah sangkar yang lebih besar dari ibu kota dewa. Hanya dengan melepaskan diri darimu, dia bisa benar-benar keluar dari sangkar ini. Feng Feiyun diam, kamu benar. Dia harus pergi. Aku hanya khawatir dia akan dalam bahaya dan aku tidak ingin dia pergi sendirian. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dia bukan lagi kecantikan yang luar biasa. Wanita biasa tidak akan terlalu berbahaya. Pria tua itu tersenyum. Mendengar ini, Feng Feiyun tiba-tiba teringat pada wanita yang baru saja keluar dari gerbang kota. Dia memelototi lelaki tua itu dan berkata, kamu orang tua, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Feng Feiyun berubah menjadi angin puyuh dan mengejarnya. Sialan, aku sudah memberitahumu dan kamu tidak percaya padaku. Suara lelaki tua itu datang dari belakang. Secara alami, Feng Feiyun tidak bisa mengejar wanita itu dan kembali dengan tangan kosong. Setelah kembali ke ibu kota abadi, lelaki tua itu juga pergi. Bahkan potnya sudah dipindahkan. Kadang-kadang, mereka tidak akan pernah bertemu lagi jika mereka merindukan satu sama lain. Jalan menuju keabadian panjang dan dunia manusia sangat luas. Sekali rindu, itu berarti mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Nasib datang dalam sekejap dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Feng Feiyun tidak kecewa sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah pilihannya sendiri. Tinggal di ibu kota hanya akan membuatnya lebih tertekan. Dao surgawi tanpa emosi sementara kehidupan penuh dengan banyak bentuk. Ada terlalu banyak kegembiraan dalam hidup, jadi tentu saja, akan ada penyesalan yang tak terhitung jumlahnya. Itu cukup untuk tetap setia pada hati seseorang, tidak perlu memaksakannya. Gemuruh. Sekelompok penjaga kekaisaran mengenakan baju besi hitam berat yang mengendarai kilin besi bergegas dari jauh. Mereka mengaduk salju dan berhenti di depan Feng Feiyun. Seorang kasim tua yang mengenakan seragam kasim merpati keluar dari tandu. Dia memegang gulungan emas dengan runenaga yang memancarkan aura yang mendominasi. Ini adalah dekrit kekaisaran yang secara pribadi ditulis oleh Kaisar Jin. Itu membawa aura draconik yang mengintimidasi. Banyak pembudidaya tidak bisa tidak berlutut di depan aura ini. Kasim membuka dekrit kekaisaran dan berkata, atas kehendak surga, Kaisar Jin memutuskan bahwa Raja Ilahi Feng Feiyun harus segera memasuki istana untuk memprotes. Yang mulia, terimalah dekrit itu. Feng Feiyun adalah satu-satunya raja di dinasti saat ini. Sama seperti ketiga menteri itu, dia bahkan tidak perlu berlutut di hadapan Kaisar Jin, apalagi menerima dekrit kekaisaran. Feng Feiyun menerima dekrit kekaisaran dan tersenyum, Kasim, mengapa Kaisar Jin memanggilku ke istana dengan tergesa-gesa. Feng Feiyun merasa ada sesuatu yang salah jadi dia ingin menyelidiki terlebih dahulu. Ini, aku juga tidak tahu. Kasim tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Feng Feiyun, jadi dia mengatakan ini. Jadi begitu, baiklah, kita akan memasuki istana sekarang. Feng Feiyun tidak menahan diri dan langsung duduk di tandu Kasim. Meskipun Kasim adalah kepala Kasim dan favorit Kaisar Jin dengan kultivasi yang tak terduga, dia tetap tidak berani bersaing dengan Feng Feiyun. Bagaimanapun, Feng Feiyun masihlah Raja Ilahi, yang kedua setelah Kaisar Jin. Bahkan jika Kasim tidak mengatakannya, Feng Feiyun secara kasar dapat menebak alasannya. Hanya ada dua hal. Pertama, masalah tentang pembuluh darah naga. Kedua, dia membunuh komandan Solid Spirit Gate, memikat pasukan ke kota, dan meratakan beauty smile. Masalah ini bisa besar atau kecil. Bahkan jika Kaisar Jin menutup mata, faksikan selir agung pasti akan mempermasalahkan hal ini dan bahkan memaksa Feng Feiyun untuk turun tahta. Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Dia akan menghadapinya ketika itu datang. Ini adalah kunjungan pertama Feng Feiyun ke istana Kekaisaran. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ini adalah istana besar dengan 360 kursi yang diatur dalam lingkaran. Bagian tengahnya ditutupi dengan karpet bulu cerpelai merah, dan singgah sana naga Kaisar Jin berada di atasnya. Itu diukir dengan emas dan batu giyok dan memiliki sembilan naga melingkari itu. Tingginya sembilan meter. Di bawahnya ada empat kursi untuk tiga direktur dan raja ilahi. Tingginya tujuh meter. Semakin tinggi pangkatnya, semakin rendah pangkat resminya, dan semakin rendah kursinya. Pada titik ini, Feng Feiyun mengetahui bahwa pejabat dinasti Jin juga dapat duduk di hadapan Kaisar Jin. Feng Feiyun bukan satu-satunya yang menerima keputusan itu. Pejabat sipil dan militer, tiga direktur, sembilan menteri, delapan belas bangsawan, dan beberapa pangeran dan putri juga ada di sini. Suasananya cukup serius bahkan sebelum Kaisar Jin tiba. Bab 506. Ini bukan istana di dunia fana. Setiap pejabat memiliki tingkat kultivasi tertentu. Yang lebih kuat bisa memanggil gambar ki di atas kepala mereka. Bahkan pejabat sipil telah menggunakan obat roh sehingga mereka memiliki aura yang unik, menyerupai seorang guru roh atau seorang konfusian abadi. Bagian atas istana itu seperti langit biru dengan awan putih melayang di udara. Ada juga diagram sembilan naga yang digambar secara pribadi oleh Kaisar Jin. Itu memancarkan aura kekaisaran yang menakutkan, menyebabkan orang kagum saat memasuki istana. Tiga direktur dan sembilan menteri semuanya hadir. Mereka semua bersemangat dan tidak kehilangan persona mereka, terutama Grand Tutor. Dia mengenakan jubah aprikot bersulam terate hijau dan kuali perunggu. Dia berjalan melewati Feng Feiyun. Feng Feiyun sedikit meliriknya dan merasakan niat ilahi yang luas terpancar dari orang ini. Itu melampaui siapapun di pengadilan. Delapan dari delapan belas Markuise surgawi ada di sini. Dua dari tiga Markuise dari rumah Raja Dewa ada di sini, Patung Markis dan Singa Markis. Adapun Butler Markis, dia tidak datang. Markis surgawi lainnya berada di luar memimpin pasukan mereka dan berada seratus ribu mil jauhnya dari ibu kota. Feng Feiyun melihat putri Luofu di tengah keramaian. Dia mengenakan jubah emas upacara. Hari ini, dia tidak mengenakan kerudung, memperlihatkan kecantikannya yang tak tertandingi seperti teratai emas di tengah aula. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun melihat sang putri secara langsung, tetapi dia langsung mengenalinya. Dia memiliki kesombongan dan spiritualitas seorang putri kerajaan, bukan sesuatu yang bisa dimiliki wanita lain. Semangatnya melampaui pejabat di sini. Dia memang kecantikan ketiga dari dinasti Jin. Sekelompok pejabat mengelilinginya sambil berbasa-basi. Mereka jelas bawahan putri Luofu. Putra mahkota Longsenya berada tepat di belakang Grand Tutor bersama dengan sekelompok besar pejabat, termasuk Markuise dan sembilan menteri. Beberapa dari mereka berbisik sementara yang lain diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka terlihat sangat akrab satu sama lain. Tentu saja, ada juga banyak pejabat netral di istana, seperti Grand Preceptor dan Grand Tutor dari tiga pejabat bangsawan. Mereka sangat dihormati sehingga banyak pejabat yang mau tidak mau menundukkan kepala ketika mereka mendekati mereka. Ini adalah sikap seseorang di posisi tinggi. Ditambah dengan kultivasi mereka yang tak terduga, peringkat yang lebih rendah penuh hormat dan takut. Fei Yun hanya perlu melihat sekeliling untuk mendapatkan gambaran umum tentang para pejabat di sini. Dia memiliki gambaran kasar tentang siapa yang berada di bawah panji siapa. Yang mulia, situasinya tidak terlihat baik hari ini. Elepan Markis berdiri di belakang Feng Fei Yun dan berkata, Feng Fei Yun juga berpakaian sangat formal dengan mahkota di atas kepalanya. Dia memiliki aura yang luar biasa dan sikap heroik. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, orang-orang ini tidak bisa membuatku takut. Banyak dari pejabat ini diam-diam menatap Feng Fei Yun. Mereka sesekali melirik ke arahnya. Jelas, mereka mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Ini adalah tanda badai mendekat. Elepan Markis dan Lion Markis keduanya adalah pejabat tinggi dari Faksi Raja Ilahi. Raja Ilahi sebelumnya telah memerintahkan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk mendukung Feng Fei Yun. Mereka merasa Feng Fei Yun terlalu muda dan takut dia tidak akan mampu bersaing dengan rubah tua ini di pengadilan dan akan ditipu oleh politik. Feng Fei Yun tidak takut sama sekali, siapa yang takut politik. Dulu ketika saya menjadi Master Clan Phoenix, saya menang melawan tujuh ratu iblis Phoenix, jadi mengapa saya harus takut pada orang-orang ini? Ada keributan di luar, dan seseorang mendesah pelan. Putri Yue telah tiba. Di masa lalu, hanya Putra Mahkota dan Putri Luofu yang diizinkan untuk berpartisipasi di pengadilan. Tapi sekarang, Putri Yue juga ada di sini. Apa artinya ini? Ada makna yang lebih dalam di balik ini. Banyak orang menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya posisi Putra Mahkota tidak lagi hanya antara Putra Mahkota dan Sang Putri. Yang mulia, mata indah Long Chang Yue penuh emosi saat dia sedikit membungkuk ke arah Feng Fei Yun. Seorang permaisuri secara alami harus membungkuk di hadapan Raja Ilahi. Putri Luofu dan Putra Mahkota secara alami melirik dengan kilatan dingin di mata mereka. Bahkan, Grand Tutor, yang berpura-pura tidur sedikit membuka matanya sejenak sebelum menutupnya lagi. Kaisar Jin, ayo! Pengurus Istana Tua berdiri di tangga Batu Giyok dan memekik sekuat tenaga. Kemudian, dia membungkukkan punggungnya dan berlutut di tanah. Seluruh pengadilan menjadi sunyi. Semua orang berdiri tegak dan bersemangat tinggi. Di luar Feng Fei Yun dan tiga direktur, semua orang berlutut di tanah dan berkata, Salam, Kaisar Jin, Kaisar kita tidak terbatas. Salam, Kaisar Jin, Kaisar kita tidak terbatas. Feng Fei Yun berdiri dengan bangga dengan dada membusung. Dia dan Beiming Mosou berdiri di tengah sementara Grand Tutor dan Grand Tutor berdiri di kiri dan kanan. Mosou melirik Feng Fei Yun dengan senyum yang dalam di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia tersenyum. Suara mendesing. Kekuatan Kaisar yang melonjak turun dari atas, sangat menakutkan. Tahta Naga Sembilan Naga meletus dengan kecemerlangan kemasan, menyilaukan seperti matahari. Kekuatan Kaisar seperti bintang yang jatuh dari sembilan langit. Semua orang di Istana Kekaisaran merasa seperti mereka menahan kekuatan Dewa Miliaran Kilogram. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar. Hanya ketiga Adipati yang bisa menghadapinya dengan tenang. Kultivasi tiga orang ini sangat mendalam. Bahkan dengan kekuatan Kaisar pada mereka, mereka masih bisa berdiri dengan tenang. Feng Fei Yun adalah yang terlemah sehingga banyak orang mengira dia akan berlutut di tanah. Bahkan Beiming Mosou berpikiran sama. Itu sebabnya dia memberi Feng Fei Yun senyum aneh sebelumnya. Namun, dia melirik Feng Fei Yun dan kecewa. Feng Fei Yun masih berdiri dengan tenang di sampingnya dan bahkan berbalik untuk tersenyum padanya. Beiming Mosou juga tersenyum. Matanya sepertinya berkata, tidak buruk. Bangkit, Kaisar menarik kembali aura kekaisaran dan energi draconiknya ke dalam tubuhnya. Semua pejabat sipil dan militer mengambil tempat duduk mereka, dan tidak ada kursi kosong di antara 360 kursi kekaisaran. Feng Fei Yun dan ketiga direktur duduk di paling depan. Kursi mereka setinggi 7 meter, paling dekat dengan kaisar. Komandan 9 gerbang berdiri dan sedikit membungkuh, saya punya laporan. Izin diberikan. Suara kaisar bermartabat. Inspektur berkata, Komandan Solid Spirit Gate, Zhang Zhonglin, adalah jenderal yang paling kompeten di bawah saya. Namun, dua hari yang lalu, dia dibunuh tanpa alasan dan tubuhnya dibuang di jalan. Kaisar Jin, tolong hukum pembunuh. Siapa yang membunuhnya? Kaisar bertanya. Komandan memelototi Feng Fei Yun, saya ingin mendakwa Raja Ilahi, Feng Fei Yun, karena dengan sengaja membunuh anggota penting istana dan mengganggu ketenangan ibu kota. Orang lain berdiri, saya juga ingin mendakwa Raja Ilahi karena secara sembrono memindahkan pasukan ke kota dan menyebabkan lebih dari satu juta korban bersama dengan area kota yang luas. Aku sudah melakukan perhitungan. Lebih dari 10 ribu orang tewas dan lebih dari satu juta orang terluka. Aku juga ingin mendakwa Raja Ilahi karena tidak menghormati otoritas kekaisaran dan menimbulkan masalah di ibu kota tanpa mempedulikan Kaisar Jin. Aku juga ingin mendakwa Raja Ilahi. Lebih dari 10 pejabat keluar dengan ekspresi marah. Mereka semua ingin mendakwa Feng Fei Yun untuk turun tahta. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia bersalah karena menipu Kaisar dan pantas dieksekusi. Semua orang menatap Fei Yun dan mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Mosou tetap tenang dan melirik Feng Fei Yun untuk melihat betapa paniknya dia. Namun, kekecewaannya, Feng Fei Yun masih acuh-ta'acuh dan balas tersenyum seolah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tertawa, tertawa, Anda tidak akan bisa tertawa nanti. Di mata Mosou, berurusan dengan bocah seperti Feng Fei Yun adalah hal yang mudah. Feng Fei Yun berkata, Kaisar, saya juga ingin mengatakan sesuatu. Kaisar dengan malu-malu bertanya, apa itu? Feng Fei Yun dengan benar menyatakan, saya ingin memukuli seseorang. Seluruh pengadilan gempar setelah mendengar ini. Banyak orang tertawa terbahak-bahak, terutama para pejabat yang ingin mendakwa Feng Fei Yun. Mereka mencibir ketidaktahuan Feng Fei Yun. Komandan memarahi, Feng Fei Yun, kamu mungkin Raja Ilahi, tetapi kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu suka di pengadilan. Apakah begitu? Feng Fei Yun mengeluarkan perintah Raja dan berkata, Kaisar Jin pertama pernah berkata bahwa Raja Ilahi bertanggung jawab atas dunia. Dengan perintah ini, Anda dapat mengalahkan penguasa yang tidak kompeten atau pejabat pengkhianat. Saya pikir Anda terlihat seperti pejabat pengkhianat, bisakah saya memukul Anda? Kamu, komandan terkejut setelah melihat perintah Raja di tangan Feng Fei Yun. Dia dengan cepat membungkuk ke arah Kaisar dan berkata, tolong mengerti, Kaisar, saya benar-benar setia kepada dinasti dan Kaisar Jin. Kaisar masih duduk di singgah sananya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Long Chang Yue keluar dari belakang Feng Fei Yun dengan laporan di tangannya, menurut bukti yang saya kumpulkan, Xie Yao telah menjadi komandan selama 200 tahun dan menerima suap total 972 baturoh. Ada juga 472 upeti dari berbagai negara dan kota yang berakhir di rumah pribadinya, masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya ingin mendakwa komandan Xie Yao karena memiliki pasukannya sendiri, mengabaikan hukum, tidak menghormati Kaisar Jin, dan menerima suap. Kejahatan ini harus dihukum mati. Apakah kamu punya bukti? Kaisar bertanya. Buktinya ada di tangan anakmu. Long Chang Yue menyerahkan buklet itu kepada pramugara. Ekspresi Beiming Mosou tetap tidak berubah. Dinasti telah ada selama lebih dari 6.000 tahun. Para bangsawan sangat boros sementara para pejabat di ibu kota bahkan lebih boros. Hampir setiap orang diam-diam mengumpulkan kekayaan untuk diri mereka sendiri dengan menyembunyikan upeti dan tentara. Namun, setiap orang memiliki pemahaman diam-diam dan tidak membawa ini ke pengadilan. Jadi, tidak sulit bagi Chang Yue untuk mengumpulkan bukti. Untuk dinasti Fana, ini mungkin merupakan kejahatan besar, tetapi untuk dinasti Jin dengan wilayahnya yang luas dan fondasi yang dalam, itu bukan masalah besar. Pada akhirnya, setiap anggota istana didukung oleh kekuatan kultifasi yang besar. Bahkan Kaisar Jin menutup mata dan tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Kamu ingin membunuhku dengan kejahatan sekecil itu. Kamu terlalu naif, pikir Inspektur Xie Yau pada dirinya sendiri. Bab 507. Feng Feiyun melirik kerumunan dan sikap Kaisar Jin. Dia tahu bahwa Xie Yau tidak akan dihukum terlalu berat. Paling-paling, itu akan menjadi denda kecil. Karena itu, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, mengejutkan semua orang. Sangat baik, Anda pengkhianat, sampah bangsa. Jika saya tidak memukul Anda hari ini, bagaimana saya bisa menyebut diri saya Raja Ilahi? Feiyun melompat turun dari kursinya dengan perintah Raja di tangan dan berjalan menuju Xie Yau. Bei Ming Mosou mencibir dalam benaknya. Benar-benar bodoh, berani membuat keributan di pengadilan tanpa sopan santun. Komandan berada di bawah faksikan selir agung, tapi dia tidak takut pada Feng Feiyun. Dia merasa Feng Feiyun tidak punya nyali untuk melakukannya. Feng Feiyun, kamu berani meninggalkan tempat dudukmu tanpa izin Kaisar Jin. Ini adalah kejahatan besar karena tidak menghormati penguasa. Komandan sama sekali tidak takut pada Feng Feiyun. Dia mengangkat kepala dan dadanya, terlihat sangat tenang. Saya seorang pengkhianat, Kaisar Jin hanya akan memuji saya atas kontribusi saya untuk negara. Feng Feiyun menggulung lengan bajunya dan langsung mengayunkan perintah Raja. Sama seperti pria dari klan Zhuang, dia tidak peduli sama sekali. Ledakan. Perintah Raja yang hitam dan berat langsung mengenai wajah komandan, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Tulang pipinya patah dengan darah di seluruh wajahnya yang bengkak. Komandan melolong kesakitan, kamu benar-benar berani memukulku. Bocah Feng Feiyun, kamu tidak akan mati dengan baik. Sangat baik, Anda berani mengutuk Raja Ilahi. Itu kejahatan yang lebih besar. Kilatan pembunuh melintas di mata Feng Feiyun. Energi roh melonjak di lengannya, mengaktifkan kekuatan Raja Ilahi sebelumnya. Komandan menyadari bahwa dia ditipu oleh Feng Feiyun. Mengutuk Raja Ilahi di pengadilan adalah kejahatan besar, tapi dia tidak takut. Dia percaya bahwa kanselir agung akan membantunya membersihkan namanya. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan yang agung dan menakutkan runtuh. Bagaimana mungkin Feng Feiyun membiarkannya hidup? Tanpa peringatan apapun, dia menggunakan kekuatan terkuat dari dekrit Raja Dewa. Bahkan kanselir agung tidak bisa menghentikannya. Bang! Komandan Sembilan Gerbang dihancurkan menjadi kabut berdarah oleh Feng Feiyun menggunakan perintah Raja Dewa. Bahkan tulangnya tidak tersisa. Seluruh pengadilan terkejut dan terdiam. Bajingan Feng Feiyun ini sebenarnya berani membunuh seorang pejabat tinggi di pengadilan. Hal semacam ini sudah jarang terlihat sejak berdirinya dinasti Jin. Ekspresi Beiming Mosou suram saat dia mengatupkan jari-jarinya. Feng Feiyun melirik orang-orang ini sebelum berjalan ke tahta dan sedikit membungkuk, melapor kepada Kaisar Jin, Komandan Sembilan Gerbang Sia Yau Korup dan membawa kekacauan ke dinasti. Aku telah mengeksekusinya atas nama surga. Setelah mendengar ini, para pejabat yang menuduh Feng Feiyun sebelumnya merasa merinding. Mereka takut Raja Ilahi yang berani ini akan mengincar mereka lagi. Beiming Mosou berdiri dan berkata, Kaisar Jin, dari apa yang saya tahu, Sia Yau mungkin memiliki beberapa masalah kecil, tapi dia pasti seorang jenderal yang setia. Yang mulia membunuh orang yang tidak bersalah, menyebabkan semua orang merasa tidak aman. Jika kita tidak menghukumnya, para pejabat di pengadilan akan kecewa. Feng Feiyun berkata, jadi maksudmu bukti Putri Yue palsu dan kamu mencoba menjebaknya. Putri Yue, kata Mosou. Beiming Mosou berkata, Yang mulia melindungi seorang komandan yang korup dan licik seperti ini. Mungkinkah Yang mulia sudah tahu tentang urusan curangnya? Apakah dia sengaja menyembunyikannya dari Kaisar Jin untuk melindungi seorang pengkhianat? Feng Feiyun bertanya. Tentu saja aku tidak tahu, kata Mosou. Saya mendengar bahwa Sia Yau adalah murid yang mulia, jadi wajar baginya untuk dilindungi. Hukum itu hanya manusia, itu hanya sifat manusia, kata Feng Feiyun. Mosou terkenal dengan lidahnya yang fasi, tetapi hari ini, kata-kata Feng Feiyun membuatnya tersipu, tidak heran mengapa Longchuan Feng memilihnya untuk menjadi Raja Ilahi. Bocah ini memang sulit untuk dihadapi. Dia bahkan lebih licik daripada Longchuan Feng. Tindakan tidak biasa Feng Feiyun membuat Mosou lengah. Mosou berencana menggunakan insiden Beauty Smile untuk mendakwa Feng Feiyun dan memaksanya turun tahta. Namun, Feiyun bahkan lebih baik dalam membuat gunung dari sarang tikus mondok daripada dia. Hanya karena inspektur itu serakah, Feiyun membunuhnya dan kemudian menudingnya. Ini adalah langkah yang cukup cerdas. Kaisar Jin dengan tenang menyaksikan semua ini dan bertanya, Grand Tutor, bagaimana menurutmu tentang ini? Tutor besar, Dong Fang Han Lin, tampak tua dan kikuk seolah-olah dia tertidur. Dia tidak membuka matanya sampai Kaisar Jin memanggil namanya. Dengan ekspresi ramah, dia berkata sambil tersenyum, saya pikir itu benar bagi Anda untuk membenci kejahatan, tetapi Anda seharusnya tidak menganiayakan Selir Agung. Selir Agung terkenal jujur dan belak-belakan. Dia adalah pilar dinasti. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia menghindari hal-hal penting dan fokus pada hal-hal sepele. Dia tidak menyinggung baik Divine King atau Grand Tutor, tampil sangat berpengalaman. Kakek tua ini benar-benar tahu bagaimana harus bertindak, dia bahkan lebih licik dari Beiming rubah tua itu. Feng Feiyun berpikir sendiri. Kaisar Jin merenung sejenak sebelum berkata, mari kita hentikan masalah ini, tidak ada yang perlu mengungkitnya lagi. Raja Ilahi, saya akan menyerahkan tugas membangun kembali kota selatan kepada Anda. Grand Tutor, saya serahkan kenyamanan keluarga Xie Yao kepada Anda. Kaisar Jin, siapa yang akan menjadi komandan baru? Kanselir Agung bertanya. Para komandan mengendalikan pasukan elit dari Sembilan Gerbang. Kecakapan pertempuran mereka berada di atas tentara bela diri. Jika ibu kota berubah, Sembilan Gerbang akan memainkan peran penting. Sembilan Gerbang berada di bawah kendali Grand Tutor. Sekarang Xie Yao sudah mati, Grand Tutor kehilangan bidak catur terpentingnya. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Kita akan membicarakan ini nanti. Ekspresi Grand Tutor sedikit berubah. Dia merasa ada yang tidak beres setelah melihat situasi hari ini. Kaisar Jin dengan sengaja membiarkan Feng Feiyun membunuh Xie Yao untuk melemahkan otoritasnya guna menjaga keseimbangan di istana. Ini pertanda buruk. Kaisar Jin berkata, saya harus membuat pengumuman lain. Raja Ilahi, Anda telah menghancurkan kota dan melukai para pembudidaya yang tidak bersalah. Ini bukan kejahatan kecil, jadi saya akan memberi Anda kesempatan untuk menebusnya. Apakah Anda bersedia menerima? Saya merasa terhormat, bagaimana mungkin saya tidak berani menerima. Feng Feiyun santai. Tampaknya masalah pavilion senyum kecantikan telah berakhir sejak Kaisar Jin mengatakannya. Banyak orang sangat kecewa karena Feng Feiyun telah lolos dari malapetaka lainnya. Kaisar Jin menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, Anda akan bertanggung jawab atas pemilihan pengantin pria Putri Luofu. Apakah Anda keberatan? Luf. Feng Feiyun mengira dia salah dengar dan berkata, aku. Aku khawatir itu bukan ide yang bagus. Saya telah memasuki masa kritis dalam kultivasi saya. Masalah penting bagi klan Kekaisaran secara alami membutuhkan seseorang dengan otoritas, dan orang itu adalah Anda. Dengan bantuan sembilan menteri, saya percaya Anda akan dapat melakukan pekerjaan itu. Pilih keajaiban yang paling luar biasa untuk Putri Luofu. Nada Kaisar Jin tegas dan tak terbantahkan. Feng Feiyun melirik sang putri dan mengjilat bibirnya, tapi, bagaimana saya harus memilih? Ada begitu banyak ahli dari generasi muda, dan ada banyak pahlawan luar biasa. Itu masalahmu, kata Kaisar Jin. Kapan kita mulai? Feng Feiyun tertangkap basah. Saya mengatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab atas masalah ini. Baiklah, pengadilan dibubarkan. Dengan itu, Kaisar Jin menghilang dari singgah sana. Bajingan, ini terlalu tidak bertanggung jawab. Anda menikahkan putri Anda sendiri, namun ayah Anda yang memilih pria itu. Bagaimana bisa ada ayah yang tidak bertanggung jawab di dunia ini? Feng Feiyun sangat kesal, apa hubungannya ini dengan saya? Mengapa saya yang bertanggung jawab? Berbeda dengan ekspresi tak bisa berkata-kata Feng Feiyun, Long Chang Yue sangat senang. Matanya berkilat cerah saat dia berkata, Divine King, ini adalah waktu terbaik untuk menyerang Putri Luofu. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memastikan dia tidak bisa bangkit lagi. Itu sebabnya pemilihan pengantin pria harus dilakukan sesegera mungkin agar dia tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Mari kita beri dia pukulan langsung. Karena kamu sangat tertarik dengan masalah ini, pergilah dan diskusikan dengan sembilan lelaki tua itu. Saya tidak tertarik dengan perjodohan atau memilih pria. Feng Feiyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Putri Luofu. Semua keajaiban dikumpulkan di ibu kota. Apakah itu kompetisi bela diri atau kontes sastra, siapapun yang dinikahinya tidak ada hubungannya dengan Feng Feiyun. Adapun pertarungan antara Long Chang Yue dan Putri Luofu, Feng Feiyun bahkan kurang tertarik. Tujuan Feng Feiyun adalah dao surgawi, bukan perebutan kekuasaan. Mata Long Chang Yue menjadi dingin. Dia tersenyum dan pergi untuk berbicara dengan sembilan menteri tentang pemilihan pengantin pria. Di sisi lain, Feng Feiyun meninggalkan istana kekaisaran. Di jalan keluar, dia melihat guru besar Dong Fang Han Lin. Pria tua ini berambut putih dan bersemangat tinggi dengan seorang pelayan mengikutinya. Dia menatap Feng Feiyun sambil tersenyum seolah dia sedang menunggunya. Dia melihat Feng Feiyun mendekat dan dengan cepat berseru, Yang Mulia, Anda benar-benar heroik di pengadilan hari ini, layak menjadi pahlawan nomor satu. Kau terlalu baik, Grand Tutor. Feng Feiyun menjawab, Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jing Yue R kami telah memujimu lebih dari sekali di depanku karena begitu mudah dan menjanjikan. Grand Tutor berkata, Oh benar, jika kamu punya waktu, kamu harus datang mengunjungi Danau Naga. Ulang tahun Jing Yue R tinggal beberapa hari lagi. Ini undangannya, kamu harus tepat waktu. Haha. Dengan mengatakan itu, Grand Tutor telah menaiki kereta kuno dan megah yang ditarik oleh tujuh binatang emas ke langit. Tanggal 8 November, kebetulan sekali, dia juga lahir pada hari ini. Mata Feiyun menjadi serius saat dia memegang undangan di tangannya dan memasukkannya ke dalam saku dadanya. Feng Feiyun meninggalkan kota ke Kaisaran dan mengendarai kereta Raja Ilahi kembali ke rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memikirkan situasi di ibu kota. Itu semakin rumit. Bunyi, bunyi. Sebelum kembali ke rumah Raja Dewa, kereta tiba-tiba berhenti. Suara berlutut seorang prajurit datang dari luar. Melaporkan kepada Raja Dewa, Kanselir Agung diculik dalam perjalanan kembali ke rumah Kanselir Agung. Apa? Beiming Mosou diculik. Siapa yang begitu berani untuk? Suara Feng Feiyun berhenti. Dia menyeringai ketika sosok muncul di benaknya. Jangan bilang itu dia. Bab 508. Mosou adalah ketua klan dari klan Beiming. Jika dia terbunuh, maka itu akan menjadi kesempatan yang mengembirakan bagi Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun sama sekali tidak merasa senang setelah kembali ke rumahnya. Yang mulia, mengapa Anda kembali? Feng Feiyun mengusap dahinya, merasa tidak beruntung. Tidak ada hal baik yang keluar dari pertemuan dengan wanita jahat ini. Wanita jahat itu seperti hantu saat dia berdiri di depan Feng Feiyun dengan wajah pucat dengan cahaya redup. Kamu berani menipuku? Tentu saja tidak. Feng Feiyun terkejut. Mungkinkah wanita jahat itu benar-benar menangkap Mosou dan tidak menemukan vesel padanya, jadi dia kembali untuk menyelesaikan skor dengan Feng Feiyun. Ini adalah masalah hidup dan mati. Wanita jahat itu melambaikan lengan bajunya dan sesosok tubuh terbang keluar. Ledakan. Dia jatuh ke tanah. Orang ini mengenakan jubah resmi kanselir agung. Auranya sangat luas, menandakan bahwa dia telah mencapai level yang sangat tinggi. Namun, saat ini, dia meringkup di tanah dan menggigil sambil berteriak tanpa henti. Siapa dia? Feng Feiyun maju untuk memeriksa dan menemukan bahwa semua tulang orang ini patah. Dan tiannya tertusup dan wajahnya berantakan. Bahkan ibunya tidak akan mengenalinya. Tindakannya terlalu kejam dan tidak manusiawi. Dia adalah kanselir agung dinasti Jin, dia tidak membawa vesel. Wanita jahat memancarkan aura dingin. Guntur mengembun di telapak tangannya dengan niat membunuh. Dia bukan kanselir agung, kata Feng Feiyun. Wanita jahat menarik petir dari telapak tangannya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan terbang seperti segudang petir. Mereka menusuk tubuh orang di tanah, menyebabkan dia meratap kesakitan. Dia dengan dingin mengucapkan, bicaralah, siapa kamu? Aku, aku sudah memberitahumu. Aku adalah adik dari kanselir agung, Bei Ming Chang. Feng Feiyun terbatuk dua kali dan berkata, Ahem. Yang mulia, bukankah saya sudah memberitahu Anda bahwa dia adalah saudarakan selir agung, bukankan selir agung. Mengapa Anda masih memukulnya? Plus, itu sangat tidak lengkap. Bei Ming Chang hampir menangis, aku sudah memberitahunya tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku. Aku dia niaya. Wanita jahat itu mendengus. Rambut panjangnya melayang ke belakang saat dia melepaskan serangan telapak tangan yang langsung merobek Bei Ming Chang berkeping-keping. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Darahnya mulai terbakar, mengeluarkan suara berderak. Ini adalah darah raksasa yang terbakar. Feng Fei Yun menyeka keringat dingin di dahinya. Wanita jahat ini terlalu kejam, jadi dia menghiburnya, yang mulia, jangan berkecil hati. Lain kali, saya pasti akan melakukannya dengan benar tanpa membuat kesalahan. Mengapa Anda tidak langsung pergi ke rumah kan selir agung? Wanita jahat berbalik dan memelototi Feng Fei Yun sebelum menuju lebih dalam ke mansion. Feng Fei Yun panik dan berkata, Hei, aku salah jalan, pintu keluarnya ada di sana. Wanita jahat itu tidak berbalik dan berkata dengan sikap mendominasi, saya ingin berkultivasi di mansion. Pergi dan siapkan tiga ribu batu roh untuk saya. Berdasarkan apa? Feng Fei Yun bertanya. Berdasarkan apa? Wanita jahat itu tiba-tiba berhenti dan dengan dingin menatap Feng Fei Yun. Kekuatan yang menghancurkan bumi menghantam tubuh Feng Fei Yun dan langsung memaksa Feng Fei Yun mundur tiga langkah. Jika bukan karena tubuhnya yang keras, beberapa tulangnya akan patah. Wanita jahat berkata, karena aku lebih kuat darimu. Feng Fei Yun memantapkan dirinya dan berkata, petugas Gui, cepat dan atur dua pelayan yang bijaksana untuk menyiapkan kamar yang bagus untuk nona Xiao kita. Jika kamu tidak melayaninya dengan baik, kamu akan menderita. Seorang Kasim tua dengan cepat berlari masuk dan mengatur sekelompok pelayan dan Kasim untuk melayani wanita jahat. Persetan, Feng Fei Yun, siapa wanita ini? Sangat sombong. Ning Suai keluar dengan buah di tangannya. Dia memandangi punggung cantik wanita jahat itu dengan kilatan di matanya. Dia adalah kerabat jauh. Setelah datang ke ibu kota, dia tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Saya melihat bahwa dia tidak punya tempat tinggal dan tidak ada yang dia kenal. Dia cukup menyedihkan, jadi untuk sementara saya membawanya untuk sementara waktu. Beberapa hari di rumah Raja Ilahi. Seorang gadis dari pedesaan tidak memiliki banyak pengalaman, jadi abaikan saja dia. Feng Fei Yun takut Ning Suai akan mempertaruhkan nyawanya dan menyerang wanita jahat, jadi dia mengatakan ini. Mata Ning Suai penuh dengan senyuman, kerabat jauh. Ku rasa tidak, apakah kau menyentuhnya lagi? Kamu sebaiknya tidak punya ide atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Feng Fei Yun memperingatkan. Apakah ini benar-benar seburuk itu? Pergi dan coba jika kamu tidak percaya padaku. Dengan itu, Feng Fei Yun pergi untuk memberi tahu manajer mansion sebelum pergi ke ruang terlarang untuk berkultifasi lagi. Situasi di ibu kota menjadi semakin rumit. Feng Fei Yun memiliki firasat bahwa Kaisar Jin akan turun tahta setelah pemilihan pengantin pria putri Luofu. Begitu Kaisar turun tahta, persaingan untuk posisi putra mahkota akan menjadi lebih berbahaya. Di dunia yang kacau ini, hanya dengan meningkatkan kultifasi seseorang akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik. Kultifasi Feng Fei Yun belum stabil setelah mencapai mandat surga tingkat ketiga. Seratus ribu helai energi ungu mengamuk di istana pusatnya. Dia membutuhkan waktu untuk menstabilkan kultifasinya. Feng Fei Yun mengeluarkan inti roh dan memegangnya di telapak tangannya. Dia mulai menyerap energi di dalamnya untuk menstabilkan kultifasinya. Energi di dalam inti sudah cukup baginya untuk dengan cepat mencapai alam raksasa setengah langkah, mandat surga tingkat enam. Mencapai level keempat dari level ketiga adalah rintangan kecil dan akan memakan waktu lama. Bahkan dengan inti roh yang memungkinkanku sepuluh kali lebih cepat dari yang lain, itu masih akan memakan waktu lebih dari satu tahun. Itu terlalu lama, ibu kota pasti akan berubah dalam setahun, saya tidak bisa menunggu selama itu. Fei Yun menggunakan inti roh untuk berkultifasi selama dua hari untuk memantapkan levelnya saat ini. Dia kemudian berhenti berkultifasi untuk memikirkan cara meningkatkan kultifasinya dengan cepat. Mari kita lihat berapa banyak jiwa binatang yang bisa aku sempurnakan sekarang. Jika dia berhasil memolah miriat bis fisik, kultifasi Feng Fei Yun akan meningkat pesat. Feng Fei Yun memiliki 9.932 jiwa binatang di tubuhnya. Sekarang dia berada di mandat surga tingkat ketiga, tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia harus bisa menyempurnakan lebih banyak lagi. Feng Fei Yun memiliki beberapa lusin jiwa binatang yang tersegel di dalam batu spasialnya. Dia bisa memperbaikinya kapan saja. Feng Fei Yun mengeluarkan jiwa binatang 700 tahun dan membuka segelnya. Jiwa binatang itu bergegas keluar dengan ganas dan menyerang Feng Fei Yun. Namun, Feng Fei Yun dengan mudah menekannya. Jiwa binatang buas 700 tahun setara dengan mandat surga tingkat pertama hingga tingkat kedua. Itu tidak cukup untuk Feng Fei Yun sekarang. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama bagi Fei Yun untuk menggabungkan jiwa ini ke dalam tubuhnya. Kekuatan fisiknya meningkat ke level lain. 9.933 jiwa perang binatang. Tubuhku belum penuh, aku masih bisa menyempurnakan lebih banyak. Feng Fei Yun mengeluarkan jiwa binatang kedua dan membungkusnya di telapak tangannya. Dia sepenuhnya fokus untuk menyempurnakannya untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya. 9.934 jiwa pertarungan binatang eksotis telah berhasil disempurnakan. Feng Fei Yun memurnikan 32 jiwa binatang berturut-turut sebelum mulai merasa tegang. Tubuhnya telah mencapai keadaan jenuh. Pada titik ini, dia telah memurnikan 9.964 jiwa pertarungan binatang eksotis ke dalam tubuhnya. Ini jelas bukan batasku lagi. Feng Fei Yun mengertakkan gigi dan mengeluarkan jiwa binatang lain untuk memaksanya masuk ke dalam tubuhnya. Kali ini, jauh lebih sulit tetapi dia masih bisa menahannya. Sama seperti itu, Feng Fei Yun memurnikan 5 jiwa binatang berturut-turut. Setelah yang kelima, langsung meledak. Dia telah mencapai batas tubuhnya dan tidak bisa memperbaikinya lagi. 6.969 jiwa pertarungan binatang eksotis Masih ada 31 jiwa pertarungan binatang eksotis untuk mencapai 10.000 jiwa pertarungan binatang eksotis. Mengolah tubuh pertarungan binatang segudang dengan tubuh manusia benar-benar sulit. Namun, fisik saya lebih kuat sekarang. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat dibandingkan dengan saya. Di bawah setengah langkah, saya yakin tidak ada yang memiliki fisik yang lebih kuat dari saya. Fei Yun mengevaluasi dirinya sendiri. Basis kultivasi saya masih jauh dari level yang saya inginkan. Genius peringkat epik semuanya memiliki kartu truth mereka sendiri. Jika saya ingin bersaing dengan mereka, saya masih kekurangan fondasi. Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan pil inti surgawi peringkat kelima, yang akan memungkinkan saya untuk menembus satu tingkat. Fei Yun memikirkan pil inti surgawi, pil peringkat kelima. Itu dianggap sebagai harta langka di dinasti Jin. Pil peringkat kelima sangat langka. Namun, pil ini memungkinkan Feng Fei Yun mencapai level keempat dari level ketiga. Feng Fei Yun mengetahui bahan dan metode untuk menyempurnakan pil ini. Namun, dia mungkin tidak dapat mengumpulkan semuanya di dinasti Jin. Mungkin saya bisa pergi ke lingkungan Yin Go dan melihatnya. Jika saya bisa mengumpulkan materi, itu akan menghemat satu tahun kerja keras saya. Feng Fei Yun meninggalkan ruangan terlarang pada hari keempat. Divine King, seseorang dari klan Yin Go ingin mengundangmu ke pesta ulang tahun nona muda keempat malam ini. Petugas Gui dengan hormat membungkuk ke arah Feng Fei Yun. Hari ini tanggal 8 bulan 11. Feng Fei Yun mengangkat alisnya dan menghitung dengan jarinya. Dia menyadari bahwa dia telah mengasingkan diri selama berhari-hari. Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah? Tentu saja. 2.000 batu roh, bunga roh berusia 100.000 tahun, 4.000 budak, 300 pelayan, dan 3 kota kuno, kata Kasim Gui. Feng Fei Yun berkata, bukankah itu hanya seorang wanita muda dari klan yang hebat. Mengapa kita memberinya begitu banyak hadiah mahal? Nona muda keempat terkenal di dunia selain menjadi murid istana roh suci. Banyak anak muda jenius ingin mengambil kesempatan ini untuk mempersembahkan hadiah paling berharga mereka dan melamar pernikahan. Jika hadiah Divine King Manor kita terlalu sedikit, itu akan kehilangan muka, kata Kasim Gui. Bagus, mari kita lakukan itu, kata Feng Fei Yun. Bab 509. Dia harus pergi ke klan Yin Go untuk mengumpulkan bahan untuk penyempurnaan pil. Klan Yin Go terletak di Danau Naga. Sudah ada selama beberapa ribu tahun dan memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah melahirkan banyak ahli dan meninggalkan banyak legenda. Feng Fei Yun Feng Fei Yun berencana membawa sekelompok hadiah ke Danau Naga. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan rumah Raja Ilahi, dia bertemu dengan iblis kesialan. Feng Fei Yun menghela nafas dan berbalik, Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja di rumah Raja Ilahi? Para pelayan merawatmu dengan baik, kan? Wanita jahat telah berubah menjadi gaun mewah. Alisnya bagus, hidungnya lurus, dan dagunya mancung. Rambutnya yang panjang terurai ke tanah. Sabuk biok emas tergantung di pinggangnya yang ramping. Dia tampak kurang bernyawa dan lebih mewah. Ini secara pribadi dibuat oleh pengrajin kerajaan dari rumah Raja Ilahi. Butuh tiga hari usaha. Wanita jahat secara alami cantik, tetapi di masa lalu, dia mengeluarkan perasaan dingin dan tidak manusiawi. Belum lagi mengagumi kecantikannya, hanya dengan melihatnya membuat hati Feng Feiyun menjadi dingin. Setelah berganti, mata Feng Feiyun berbinar setelah melihat wanita jahat sekarang. Kemana kamu pergi? Wanita jahat itu menatapnya dengan matanya yang tajam. Aku akan memberi hormat, Feng Feiyun menjawab. Siapa yang akan kamu tuju? Dia bertanya. Putri keempat dari klan Yingou. Feng Feiyun menjawab. Wanita jahat menyipitkan matanya. Dia menjadi semakin tidak mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang bohong. Dia berkata, kamu tidak diizinkan meninggalkan mansion. Mengapa? Feng Feiyun sedikit terdiam. Jika kamu pergi, kamu pasti akan pergi ke istana kekaisaran dan memberi tahu mereka. Dia sangat khawatir tentang Feng Feiyun. Bocah licik ini telah bersekongkol melawannya berkali-kali, jadi dia harus mewaspadai dia. Feng Feiyun berkata, saya benar-benar akan memberi hormat. Jika Anda tidak mempercayai saya, mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Wanita jahat itu menjawab, baiklah. Kata Feng Feiyun. Feng Feiyun hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa iblis wanita ini akan benar-benar setuju. Bukankah ini hanya meminta masalah? Feng Feiyun tidak berdaya tetapi dia tidak bisa menyingkirkan iblis wanita ini. Dia hanya bisa membiarkannya mengikutinya ke klan Yin Go. Dua ribu batu roh, bunga roh berusia seratus ribu tahun, empat ribu budak, dan tiga ratus gadis pelayan. Hadiah ini sudah lama disiapkan oleh para pelayan. Bersama dengan hadiah, ada lebih dari seratus gerbong, semuanya ditarik oleh burung aneh dan dikawal oleh tentara lapis baja yang kuat. Sementara itu, Feng Feiyun dan wanita jahat duduk di dalam gerbong mewah yang membumbung menembus awan menuju Danau Naga. Setelah memasuki gerbong, wanita jahat menutup matanya untuk berkultivasi. Setiap detik menghitung dan memperlakukan Feng Feiyun seperti udara. Dia memiliki bayangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dan aura suci. Bintik-bintik kecil cahaya melintas di dahinya seperti bintang. Mereka membawa kekuatan spiritual tanpa jejak energi kematian mayat. Bahkan afinitas jahatnya hampir tak terlihat. Tiga mayat untuk membunuh Dao, sepertinya mayat jahat telah mengambil alih tubuh sementara mayat baik telah mengambil alih roh. Ini adalah monark Dao Sein mayat agung. Iblis wanita ini pasti tidak sederhana di masa lalu, mengetahui yang agung teknik Daois dan pembudidaya mayat. Dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Feng Feiyun melirik wanita jahat dan melihat sebagian besar daonya. Mayat transformasi keempat sebanding dengan makhluk yang tercerahkan. Wanita jahat masih jauh dari puncak transformasi keempat. Kalau tidak, dia tidak perlu takut pada siapapun di dinasti Jin, bahkan Kaisar Jin. Danau Naga terletak di barat laut ibu kota dan membentang sejauh 3000 mil. Permukaannya panjang dan sempit seperti sisik naga, oleh karena itu dinamakan Danau Naga. Tentu saja, ada juga desas-desus bahwa naga surgawi memperoleh daonya di zaman kuno dan naik ke surga. Yang disebut, Giyok Putih, mengacu pada pulau seperti lempeng Giyok di tengah Danau Naga, pulau Giyok Putih. Bangsal Yin Gou terletak di pulau ini. Ini juga asal mula puisi, 3000 mil Danau Naga, Giyok Putih tergantung di Yin Gou. Klan Yin Gou memang klan terkaya di dunia. Kemegahannya tidak kehilangan akar abadinya. Puluhan ribu binatang aneh di danau saja sudah cukup untuk membuat klan lain mendesah takjub. Banyak bangsawan dari Immortals Capital diundang. Banyak tembakan besar dari dunia kultifasi abadi juga datang. Seluruh Danau Naga dipenuhi orang dan kereta. Oh, yang mulia Raja Ilahi, Anda akhirnya di sini. Aku sudah tak sabar untuk melihat Anda di sini. Iye melihat kereta Feng Feiyun dari jauh dan dengan cepat meninggalkan tamunya untuk menyambut Feng Feiyun. Dongfang Iye dan Feiyun bisa dianggap sebagai kenalan lama satu sama lain. Ini adalah orang yang sangat halus yang mendiskusikan dunia dengan Feng Feiyun. Dia adalah manajer lingkungan Yin Gou sehingga Feng Feiyun memiliki kesan yang mendalam tentang dia. Manajer Iye, sepertinya kamu akan sibuk hari ini. Feng Feiyun tersenyum. Iye agak gemuk dengan wajah bulat dan mata sipit. Dia menatap wanita jahat di belakang Feng Feiyun dan merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Permaisuri Ilahi tidak ikut denganmu. Dia sibuk dengan hal lain. Aku khawatir dia tidak bisa datang. Feng Feiyun secara alami memperhatikan tatapan Iye dan tersenyum. Ini adalah sepupu jauhku. Nama keluarganya adalah Xiao. Jadi nona Xiao, senang bertemu denganmu. Iye tersenyum. Wanita jahat itu tetap diam. Tiba-tiba, keributan datang dari depan. Komandan dewa termuda dari tentara bela diri, Ling Dong, ada di sini dengan hadiah yang tak ternilai harganya. Aku dengar itu adalah kalamus ungu berusia 8.000 tahun. Memakannya dapat memungkinkan seorang kultifator di akhir masa hidupnya untuk hidup selama 100 tahun lagi. Ini adalah harta yang tak ternilai, kamu tidak akan dapat menemukan yang kedua di dinasti Jin. Semakin tua spirit grass, semakin sulit menemukannya. Mungkin ada banyak spirit grass yang berumur 1.000 tahun, tapi hanya ada sedikit spirit grass yang berumur 2.000 tahun. Terutama rumput roh yang berumur 5.000 tahun ke atas, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan batu roh. Sementara itu, rumput roh berusia 8.000 tahun sulit ditemukan bahkan setelah 100 tahun, seperti rumput abadi yang agung. Yin Goh tidak pernah kekurangan harta, tetapi rumput roh berusia 8.000 tahun sulit didapat. Menggunakan mereka untuk memperpanjang umur seseorang hanya efektif sekali. Kedua kalinya tidak akan berpengaruh, mengakibatkan kematian. Dengan demikian, raksasa di akhir masa hidup mereka akan memilih rumput roh yang paling berharga untuk memperpanjang masa hidup mereka. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan mereka. Beberapa hanya bisa memperpanjang umur 10 tahun sementara yang lain bisa memperpanjangnya 20 tahun. Misalnya, Ginseng berusia 6.000 tahun yang diberikan kepada Raja Ilahi oleh Putri Luofu dapat memperpanjang umur hingga 50 tahun. Sementara itu, Kalamusrut yang berusia 8.000 tahun dapat memperpanjang umur lebih dari 100 tahun. Tentu saja, dia akan memilih salah satu yang bisa memperpanjang umur hingga 100 tahun. Aku mendengar ketua klan berada di akhir masa hidupnya dan membutuhkan yang tertinggi. Hadiah Ling Dong Lai mungkin dihargai oleh ketua klan. Banyak orang tahu bahwa Ling Dong Lai sedang merayu Nona keempat Yin Gou. Dia di sini untuk memberi selamat padanya sehingga dia mungkin menggunakan kesempatan ini untuk melamar. Dong Lai adalah keajaiban teratas di antara generasi muda dengan pemeliharaan yang tak tertandingi. Jika dia bisa menikahi Nona keempat, Yin Gou akan memiliki tuan lain yang melindungi klan dalam 100 tahun. Ada keributan lain. Seseorang telah mengirim pesan kedua. Baru saja, Ling Dong Lai mengirim hadiah kedua. Kudengar itu setengah alat roh kelas 4, harta karun kuno. Meskipun agak rusak, kekuatan penekan dunianya masih utuh. Ya Tuhan. Tampaknya Ling Dong Lai bertekad untuk datang ke sini untuk melamar, bahkan menggunakan alat spiritual kelas 4 sebagai hadiah ulang tahun untuk Nona keempat. Fei Yun dan Dong Fang Yiye sedang mengobrol ketika mereka mendengar diskusi di pulau itu. Hampir semua orang membicarakan masalah ini. Beberapa iri sementara yang lain memuji tindakan luar biasa Dong Lai. Semuanya sangat bersemangat. Dong Fang Yiye berkata sambil tersenyum, Jenderal Ilahi Ling dapat dikatakan tergila-gila dengan Nona keempat kita dan telah datang mengunjunginya berkali-kali. Tuan Klan juga sangat puas dengannya. Di antara bintang-bintang yang sedang naik daun dari generasi muda, kalian berdua mungkin yang paling luar biasa. Feng Fei Yun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Divine Commander Ling adalah seseorang dengan takdir yang besar. Sulit menemukan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal takdir. Yiye menghela nafas. Ledakan. Berita sensasional lainnya keluar, dan kali ini, kejutannya tidak kecil. Yang kedua didaftar atas, Li Xiaonan, juga menghadiahkan rumput roh berusia 8.000 tahun. Itu adalah bunga takdir sejati yang dapat meningkatkan umur seorang pembudidaya hingga 120 tahun. Itu bahkan lebih berharga daripada Fahlet Kalamus. Xiaonan juga menyiapkan hadiah kedua, Sarira Budis Sejati. Itu ditinggalkan oleh makhluk tercerahkan setelah kematiannya. Ini berisi daun makhluk tercerahkan, tidak kalah berharga dari harta roh tingkat 4. Aku mendengar keajaiban dari roh suci ini juga jatuh cinta dengan nona keempat. Banyak pembudidaya berlari menuju pulau White Jade, ingin melihat peringkat kedua yang legendaris ini didaftar atas. Sebelum peringkat pertama muncul, dia adalah ahli nomor satu generasi muda di Jin. Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya melihatnya sebagai kekasih impian mereka sementara banyak pemuda melihatnya sebagai tujuan mereka. Banyak orang menganggapnya abadi. Sepertinya Danau Naga akan sangat ramai hari ini, kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Itu tidak bisa dihindari, itu tidak bisa dihindari. Setiap orang memiliki waktu sembrono ketika mereka masih muda. Demi gadis yang mereka sukai, mereka akan berjuang sampai kepala mereka berdarah dan mereka tidak akan menyesal. Wanita, bagaimanapun juga, masih harus berjuang. Jika kamu menunggu dia mengambil inisiatif untuk menemukanmu, maka pada akhirnya, dia sudah menjadi wanita orang lain. Dongfang Yiye menyipitkan matanya dan tersenyum, aku tidak akan mengatakannya lagi, aku tidak akan mengatakannya lagi. Dalam aspek ini, Lord Divine King adalah seorang ahli. Mengatakan hal-hal ini di depanmu hanyalah menunjukkan sedikit keahlian seseorang di hadapan seorang ahli. Manager Dongfang, tolong. Mata Feng Feiyun berkilat dengan sedikit harapan sebelum menuju lebih dalam ke Pulau Giyok Putih. Raja Ilahi, tolong, tanya Yiye, perjamuan malam ini untuk generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda. Kamu ingin pergi ke yang mana? Feng Feiyun masih muda tetapi statusnya setingkat dengan generasi yang lebih tua. Yiye tidak tahu harus berbuat apa. Orang muda harus tinggal dengan orang muda, apa gunanya minum dengan orang tua? Feng Feiyun tersenyum. Bab 510. Taman Osmantus dengan bunga merah tergantung di dahan. Meskipun saat itu musim dingin, Pulau Giyok Putih Klan Yin Gou masih mekar penuh. Aroma Osmantus memenuhi udara dengan vitalitas dan kabut. Seolah-olah ini adalah taman di dunia abadi. Keajaiban generasi muda semuanya ada di luar. Hanya tembakan besar dari generasi sebelumnya yang akan memasuki kedalaman Klan Yin Gou. Ini adalah tempat berkumpul mereka, generasi muda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kakak Su, saudara menghitung surga, aku tidak menyangka kalian berdua akan diundang juga. Feng Feiyun melihat Su Yun dan cendikiawan tepat setelah tiba di Taman Osmantus. Dia mempercepat langkahnya dan berjalan ke arah mereka. Su Yun adalah seorang drogan di antara para pria, pria paling tampan di dunia. Dia mengenakan jubah bersulam dengan rambutnya diikat menjadi sanggul tinggi. Ketampanannya sangat ekstrim, menyebabkan banyak gadis muda menoleh dengan mata berbinar. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kecantikannya. Sarjana itu mengenakan jubah taois dan berjalan berdampingan dengan Su Yun. Dia memiliki kipas bulu dan sapu tangan sutra. Tubuhnya memancarkan aura kebijaksanaan. Semua keajaiban di ibu kota diundang ke ulang tahun nona muda keempat klan Yin Gou, bagaimana mungkin kita tidak datang. Meskipun Su Yun buta, dia masih penuh kepahlawanan ketika berbicara dan tertawa, menyebabkan banyak wanita hampir pingsan. Cendikiawan itu tersenyum, tuan klan tua ingin mencari menantu untuk nona muda keempat sebelum putri Luo Fu melakukannya. Sarjana itu melirik dan melihat wanita jahat di belakang Feng Feiyun. Jiwanya bergetar dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tetap tersenyum. Meskipun Cendikiawan itu belum pernah melihat wanita jahat sebelumnya, dia dapat menyimpulkan bahwa dia tanpa ragu saat dia melihatnya. Feiyun menyarankan, mengapa kita tidak mencari tempat duduk dulu? Kami akan minum bersama kalian hari ini. Itulah yang kupikirkan. Mereka duduk di tepi danau naga dekat pulau Giyok Putih. Ada pohon osmantus berusia 7 atau 8 ribu tahun yang diukir dari kristal. Tingginya sekitar 20 meter dengan bunga merah dan daun hijau. Burung-burung sedang bermain-main. Dia duduk di bawah pohon osmantus dengan 4 pelayan melayaninya. Mereka semua memegang toples anggur di tangan mereka, terlihat lembut dan anggun. Wanita jahat duduk di sebelah kanan Feng Feiyun dengan mata sedikit tertutup. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau minum, seperti patung kayu. Ada cukup banyak talenta muda di sini hari ini. Feng Feiyun menatap kekejauhan. Jumlah raja tingkat generasi muda saja sudah mencapai puluhan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mendominasi. Banyak dari mereka adalah tuan muda dari sekte abadi, dan kekuatan di belakang mereka sangat hebat. Wolong Seng juga diundang, dan dia dipanggil oleh Feng Feiyun untuk minum bersamanya. Generasi muda pagoda nomor 1, Yan Ziyu, juga ada di sini. Dia menduduki peringkat ke-8 di daftar teratas dan merupakan teman baik sarjana. Tombak walet putihku dicuri. Ekspresi Yan Ziyu tidak sedap dipandang. Tatapannya seperti kilat saat dia mencari kemana-mana pencuri yang telah mencuri tombak. White Swallow Spear adalah senjata roh Yan Ziyu. Dia selalu membawanya bersamanya, tapi sekarang, itu dicuri. Pencuri itu terlalu licik. Itu pasti perbuatan bajingan Ning Sui itu. Yan Ziyu memiliki ekspresi tidak ramah. Cendikiawan itu tersenyum, Saudara Yan, duduk dulu. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan skor dengannya. Serahkan saja padaku. Aku pasti akan mengembalikan tombak itu kepadamu dalam keadaan utuh. Dengan kata-kata Brother Heaven Teller, saya dapat yakin, kata Yan Ziyu. Tiga putaran anggur kemudian. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan dengan nada meminta maaf berkata, Semuanya, aku punya masalah kecil yang harus aku urus. Minum dulu, aku akan kembali sebentar lagi. Karena itu, Feng Feiyun berjalan menuju klan Yin Go. Wanita jahat juga meninggalkan tempat duduknya dan mengikuti Feng Feiyun. Dia datang ke klan Yin Go untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil inti surgawi. Pesta belum dimulai, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengurus bisnis. Feng Feiyun menemukan Dong Fang Yiye dan menuliskan ramuan pil di selembar kertas. Total ada 18 dari mereka. Ini adalah bahan utama. Masing-masing sangat berharga dan sulit ditemukan di pasar. Tentu saja, ada 36 tambahan di luar bahan utama. Feng Feiyun tidak mencantumkannya. Ini adalah bahan umum yang bisa dibeli di banyak tempat. Akar giyok yang mendalam. Buah pinus merah. Turtle pitongal. Yiye berpengetahuan luas tetapi dia hanya tahu 7 dari mereka. Dia belum pernah mendengar tentang 11 lainnya. Namun, ini sudah diluar ekspektasi Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak berpikir bahwa dia akan bisa mengumpulkan 18 bahan. Akan sangat bagus jika dia bahkan dapat menemukan setengah dari mereka. Yang lain bisa diganti tetapi efeknya akan jauh lebih lemah. Kedelapan belas semuanya adalah obat roh. Sulit menemukannya bahkan di lingkungan Yin Go. Jika yang mulia benar-benar ingin membelinya, Anda bisa pergi ke Taman Alkimia. Mungkin Anda akan menemukan apa yang Anda inginkan di sana. Kata Yiye. Feng Feiyun tersenyum. Kalau begitu aku harus meminta manajer Dong Fang untuk memimpin. Kamu terlalu sopan, Raja Ilahi. Silakan ikut denganku. Yiye sangat cerdik dan tahu bahwa Feiyun ingin memperbaiki pil ajaib dengan resep ini. Karena itu, dia diam-diam menghafal nama 18 obat dalam daftar. Feng Feiyun tahu bahwa Yiye telah menghafal 18 bahan tapi dia tidak peduli sama sekali. Lagi pula, hanya ada 18 bahan utama. Tanpa 36 tambahan, dia tidak akan bisa memperbaiki pil inti surgawi. Taman Alkimia Bangsal Yin Go berisi tanaman paling langka di seluruh dinasti Jin. Orang luar tidak bisa memasuki taman. Feiyun dan wanita jahat menunggu di luar. Tidak butuh waktu lama sebelum Yiye keluar dengan seorang lelaki tua. Siapa yang tahu berapa umur pria tua ini. Dia memiliki punggung bungkuk dengan kepala hampir menyentuh tanah. Dia membawa cangkul di bahunya seperti seorang petani tua. Wajahnya penuh kerutan. Namun, lelaki tua ini memiliki status luar biasa di klan. Dia adalah penjaga taman Alkimia. Bahkan Yiye harus menghormatinya. Bos kedua, ini Yang Mulia, Raja Ilahi. Yiye memperkenalkan. Yang Mulia, Kucing Suci. Pria tua itu meninggikan suaranya. Yiye menyeka keringat dingin di dahinya dan membungku untuk berbisik di telinga lelaki tua itu. Yang Mulia, Raja Ilahi. Yang Mulia, orang tua itu terkejut. Mulut Yiye hampir menyentuh telinga lelaki tua itu saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkata, Ya, Yang Mulia. Petani itu akhirnya mengerti dan memberi Feiyun senyum minta maaf, maaf, Saudara Feiyun, saya tidak peduli dengan Anda. Saya semakin tua dan telinga saya tidak berfungsi. Jadi Yang Mulia Divine Feiyun, maaf, maaf. Yiye tersenyum meminta maaf pada Feng Feiyun. Yang Mulia Divine Feiyun adalah Divine Feiyun. Lagipula Feng Feiyun tidak peduli dengan gelar. Feng Feiyun mengeluarkan resep pil inti surgawi dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Dia takut lelaki tua itu tidak akan bisa mendengarnya jadi dia dengan keras bertanya, Senior, bisakah kamu membantuku menemukan ke-18 bahan ini? Jangan terlalu keras, aku tidak tuli, aku bisa mendengarmu. Pria tua itu dengan marah memelototi Feng Feiyun, dengan jelas menyalahkannya karena bersikap kasar dan berteriak di depan seorang pria tua. Feng Feiyun. Orang tua itu mengambil resep dari Feng Feiyun. Mata redupnya dengan cepat menjadi cerah. Dia meletakkan cangkul di bahunya dan merenung sejenak sebelum menatap Feng Feiyun, Yang Mulia Divine Feiyun, Anda ingin menyempurnakan pil kultivasi tingkat tinggi, jadi harus ada beberapa bahan pelengkap, bukan? Benar-benar ahli. Petani tua ini pasti orang yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Feng Feiyun mengangguk sambil tersenyum. Paman kedua, Raja Ilahi ini adalah teman klan Yin Go kami, kami harus menyusahkanmu. Iye menekankan kata-kata, Raja Ilahi, untuk mengingatkan lelaki tua itu agar tidak mengatakan hal yang salah lagi. Itu akan terlalu canggung. Orang tua itu tidak bertanya lebih lanjut karena ini adalah urusan pribadi orang lain. Dia melipat resepnya dan memberikannya kembali ke Feng Feiyun, Saya hanya mendengar 15 dari 18 di sini. 8 di antaranya dapat ditemukan di klan Yin Go. Yang lainnya hanya ada dalam teks kuno dan saya hanya mendengar dari nama mereka. Saya bahkan belum pernah mendengar nama dari tiga lainnya. Mampu menemukan 8 sudah di luar dugaan Feng Feiyun. Banyak dari bahan-bahan ini saling terkait dan dapat diganti dengan bahan lain. Hanya saja pil yang dihasilkan tidak sekuat itu. Jika dia bisa menemukan 8 dari 18 bahan utama, dia akan bisa menyempurnakan pil sum-sum surgawi dengan 30 persen kekuatan obat. Petani itu merenung sejenak sebelum melanjutkan, dalam hal bahan, Yin Go bukanlah tempat yang paling banyak. Ada tempat lain yang memiliki lebih banyak bahan daripada Yin Go. Tempat apa? Feng Feiyun sangat gembira. Grand tutor saat ini adalah alkemis nomor 1 di dinasti, alkemis peringkat ketiga. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal pemurnian pil. Dia memiliki bahan paling banyak di mansionnya, mungkin kita bisa menemukan beberapa lagi. Kata orang tua itu. Guru besar, Feng Feiyun dengan lembut bergumam sebelum sedikit membungkuk, terima kasih, senior. Haha, Tuan Rambut Dewa terlalu sopan. Memetik ramuan roh akan memakan waktu. Tuan Raja Ilahi, Anda harus pergi ke perjamuan dulu. Anda bisa kembali lagi nanti. Dengan mengatakan itu, petani tua itu mengambil cangkulnya dan berbalik untuk pergi. Dalam beberapa saat, dia telah memasuki kebun herbal. Yiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf pada Feng Feiyun, paman kedua selalu seperti ini. Tolong jangan pedulikan, Raja Ilahi. Oh benar, mari kita pergi ke depan. Pesta itu mungkin sudah dimulai. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Manager Dongfang, saya ingin bertemu dengan Nona Muda keempat, apakah tidak apa-apa? Feng Feiyun ingin menemui Jingyue tentang sesuatu yang penting. Melihat ekspresi canggung di wajah Yiye, Feiyun melanjutkan, saya berteman baik dengan Nona Muda keempat. Saya memiliki masalah yang sangat penting untuk didiskusikan dengannya. Feng Feiyun secara alami ingin berbicara tentang kuil sungai Jin dan desa duo. Jingyue memberitahunya bahwa dia melihat lukisan desa duo di rumah leluhur klan Yin Gou ketika dia masih muda. Feng Feiyun ingin menyelidiki secara pribadi. Feng Feiyun selalu merasa bahwa desa duo dan dewi sungai Jin ada hubungannya dengan Sui Yue Ting.